SISON 191, RONG SIWE Membawa Sun Moon Azureskai pil tingkat dewa, Yu Chang Yun pergi dengan perasaan puas. Ye Yuan mampu memurnikan pil surgawi roh yang luas. Tapi menuju Siti Lord Manor, dia secara alami tidak akan pergi keluar. Namun, pil dewa roh ungu sudah cukup. Lupakan tentang ibu kota kekaisaran sumpah sembilan, bahkan di ibu kota kekaisaran yang besar, seseorang juga tidak dapat menemukan lebih dari beberapa alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat sembilan tingkat dewa. Tentu saja, Siti Lord Manor juga membayar mahal untuk ini. Kaki depan Yu Chang Yun baru saja pergi ketika kepala pembentukan angin yang mengalir, Li Zian, membawa sekelompok orang ke elang langit. Mereka secara alami datang untuk meminta pil juga. Kesan Ye Yuan terhadap Akademi Kong Ming tidak baik, tapi dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menuntut harga selangit juga. Apa yang paling tidak dimiliki sepuluh kota Salt Ridge saat ini adalah sumber daya budidaya dan obat-obatan roh. Ye Yuan tidak mungkin tetap tinggal di kota kekaisaran langit surgawi untuk melindungi orang-orang ini. Karena itu masalahnya, biarkan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih kuat, maka secara alami tidak akan ada orang yang berani menggertak mereka lagi. Seolah-olah telah dibahas, setelah mengusir Li Zian, orang-orang paviliun Linghua juga tiba. Tapi, berbeda dari dua lainnya, hanya satu orang yang datang dari paviliun Linghua. Orang ini adalah Rong Si Wei. Ketika keindahan halus yang tidak dapat ditolong oleh siapapun saat melihatnya berdiri di depan Ye Yuan, Ye Yuan benar-benar merasa napasnya terangkat. Agadis yang cantik, bola mata Ning Tianping di samping Ye Yuan hampir bermunculan. Rong Si Wei tersenyum tipis dan membungkuk ke arah Ye Yuan. Rong Si Wei yang berdosa menghormati Inspektur Patroli Tuan. Senyuman ini menyenangkan hati dan lebih menyegarkan pikiran. Ning Tianping berada di puncak kekuatan dan vitalitas dan praktis akan menjadi lembut. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, apa dosa di sana? Rong Si Wei sedikit terkejut di dalam hatinya, baru setelah itu dia tahu bahwa dia meremehkan Ye Yuan. Penampilan seorang wanita benar-benar merupakan alat pembunuh utama bagi pria. Rong Si Wei selalu sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri. Setiap binar dan senyumannya cukup untuk membuat pria manapun kehilangan akal. Ketika Wu Tian melihat Rong Si Wei, seluruh orangnya melayang ke surga, meninggalkannya atas belas kasihannya. Tapi Ye Yuan sebenarnya hanya terkejut sedikit dan kembali normal dengan sangat cepat. Rong Si Wei menghasut Wu Tian untuk berurusan dengan Heavenly Eagle dan hampir menyebabkan malapetaka. Penampilan sedih Rong Si Wei benar-benar menyedihkan untuk dilihat. Ye Yuan juga diam-diam terkejut di dalam hatinya, senirayuan wanita ini benar-benar terlalu hebat. Jika bukan karena mutiara penekan jiwa, bahkan jika dia ingin memulihkan kejelasan, sama sekali tidak mungkin untuk secepat ini juga. Seni pesona semacam ini sangat brilian. Ye Yuan tidak bisa melihat sedikitpun jejak seni pesona dari tubuh Rong Si Wei. Tidak ada gaya, tidak ada godaan, namun dia memberi anda perasaan kiabadi yang berkibar hanya dengan berdiri di sana, mirip dengan seorang gadis peri yang telah melampaui dunia-duniawi. Jika tidak, Ning Tian Ping tidak akan mungkin menyerah begitu saja. Dia telah berlatih lama dengan Ye Yuan, jadi keadaan pikirannya sudah luar biasa sejak lama. Namun, itu saja belum cukup. Melihat Rong Si Wei, Ye Yuan mengerti apa yang terjadi pada Wu Tian dengan sangat cepat. Hampir menyebabkan bencana. Rong Si Wei, jangan katakan padaku bahwa masalah Jiang Jadehal tidak ada hubungannya denganmu. Ye Yuan mencibir, ekspresinya menjadi tajam. Tapi Rong Si Wei menjaga wajahnya dan berkata dengan bingung, Si Wei tidak mengerti. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak berpikir bahwa aku tidak akan menghancurkan bunga dengan kejam karena penampilanmu secantik peri, kan? Senirah Yuanmu sangat brilian, tapi masih jauh dari standar untuk berurusan denganku. Petik 2. Mendering Suara Ye Yuan belum memudar ketika Frost Counter Swat tiba-tiba meninggalkan sarungnya, targetnya justru Rong Si Wei. Ning Tian Ping belum tersadar dan berteriak kaget, yang mulia, apa yang ingin anda lakukan? Ekspresi Rong Si Wei tiba-tiba berubah dan ingin menghindari pedang ini. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak punya tempat untuk lari sama sekali. Pedang ini terlalu gesit dan ganas. Bakat Rong Si Wei sangat tinggi, tapi dia hanyalah Dewa Langit Cakrawala ke-7. Itu tidak mungkin menjadi pasangan Ye Yuan. Pada saat berikutnya, pedang Ye Yuan sudah menekan tenggorokannya. Yang mulia, jangan, Ning Tian Ping berteriak. Jelas, dia sudah benar-benar menyerah. Tapi saat ini, gelombang kekuatan misterius masuk ke dalam pikirannya. Seluruh tubuh Ning Tian Ping bergetar, matanya akhirnya pulih. Ini, apa yang terjadi padaku barusan? Melihat pemandangan ini, murid Rong Si Wei mengerut. Dia akhirnya tahu bahwa dia bertemu dengan seorang ahli. Pencapaian Ye Yuan di bidang jiwa dewa benar-benar menakutkan. Merasakan udara dingin yang keluar dari ujung pedang, Rong Si Wei merasa bahwa dewa kematian memanggilnya. Aku tidak peduli apa yang direncanakan pavilion linghuamu di belakang, tapi kalian seharusnya tidak memprovokasi aku. Karena Anda memprovokasi saya, maka Anda harus bersiap-siap untuk digulingkan kesadarannya. Petik 2. Kulit Rong Si Wei putih seperti sepray. Tidak lagi menyimpan harapan untuk beruntung di dalam hatinya, dia tampak sedikit gugup saat dia berkata, Tuan Inspektur Patroli, maafkan kesalahan saya. Si Wei. Si Wei hanya ingin memanfaatkan Yu Jin Song untuk menelan wilayah Akademi Kong Ming bersama dengan City Lord Manor. Tapi aku tidak menyangka dia melakukan hal yang tidak manusiawi dan jahat. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Jika kamu memanipulasinya dari belakang, kamu sudah lama mati sekarang. Yu Jin Song mendambakan Rong Si Wei, ini pasti. Tapi Ye Yuan tahu bahwa Yu Jin Song tidak jatuh cinta pada senirayuan Rong Si Wei, atau haruskah dia mengatakan bahwa dia tidak dikendalikan oleh Rong Si Wei. Perjuangan 3 faksi besar, Jiang jadi hal di jebak. Meskipun Ye Yuan tidak senang tentang itu, dia benar-benar mengerti. Tapi masalah Jiang Haitang membuat Ye Yuan sangat marah. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Yu Jin Song tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Bahkan jika Yu Wen Feng tidak mengirimnya, Ye Yuan pasti akan menuntut jawaban di masa depan juga. Rong Si Wei pucat saat dia berkata dengan ketakutan, Si Wei tahu kesalahannya, yang mulia bisa menghukum sesuka Anda. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Tidak peduli betapa hebatnya Ye Yuan, dia juga hanyalah seorang seniman bela diri alam dewa surgawi. Dia berpikir bahwa dia dapat mengandalkan seni sihirnya untuk menghindari bencana atau bahkan meminta pil obat. Dia tidak akan bodoh sampai dia akan mengucapkan mantra pada Ye Yuan. Tapi mempengaruhi keputusan Ye Yuan melalui seni pesona yang mendalam masih bisa dilakukan. Sama seperti saat dia berurusan dengan Yu Jin Song saat itu. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia sangat salah. Sedikit lagi dan hidupnya akan hilang. Rong Si Wei sudah tidak berpikir untuk beruntung dan hanya bisa pasrah pada takdir. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya, kembali ke kursinya, dan berkata dengan suara dingin, kamu juga di sini untuk meminta pil, kan? Ekspresi Rong Si Wei berubah dan dia berkata dengan suara rendah, yang mulia bijaksana. Ye Yuan berkata, bukannya kamu tidak bisa meminta pil, tapi kompensasinya akan menjadi lima kali lipat dari dua faksi lainnya. Rong Si Wei terkejut dan baru saja akan berbicara, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan suara dingin, jangan bicara omong kosong denganku. Tidak ada syarat untuk didiskusikan. Tidak setuju, harap kembali. Di masa depan, Sautrich Ku juga tidak akan melakukan bisnis lagi dengan pavilion linghuamu. Ketika Rong Si Wei mendengar itu, dia menggigit bibirnya dengan ringan dan memberi hormat pada Ye Yuan saat dia berkata dengan suara ringan, Ye Yuan, wanita rendahan ini tidak bisa membuat keputusan. Bisakah Anda mengizinkan wanita rendahan ini untuk berkonsultasi dengan pendapat tuan pavilion? Petik 2 Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, ayo, jagalah dirimu. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Petik 2 Pesona Rong Si Wei terlalu kuat, tidak memberinya sedikit peringatan, dia mungkin bisa membuat beberapa orang kehilangan akal sehatnya. Setelah Rong Si Wei pergi, Ning Tianping merasakan ketakutan yang berlarut-larut saat dia berkata, yang mulia, ini. Wanita ini sangat tangguh. Ye Yuan menganggup dan berkata, seni pesonanya lahir secara alami. Tidak ada cacat sedikit pun. Jiwa sucinya juga jauh lebih kuat daripada seniman bela diri dengan peringkat yang sama, sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2 Bab 1912, Pil Dao Fusion mengemudi jiwa. Ye Yuan secara naluriah merasa bahwa Rong Si Wei ini tidak sederhana. Jenis seni pesona aneh ini, Ye Yuan jarang melihatnya dalam hidupnya juga. Jika dia benar-benar mengerahkan dirinya semaksimal mungkin, mungkin Yu Jin Song pembangkit tenaga listrik semacam ini akan sulit untuk menangkal juga. Hanya saja masih ada pembangkit tenaga listrik Real God Realm di belakang Yu Jin Song, itulah mengapa Rong Si Wei sangat mengamati pengekangan yang tepat. Lalu, mengapa Yang Mulia masih memurnikan pil untuknya? Ning Tianping bertanya dengan bingung. Dia jarang melihat penampilan serius Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terkejut. Ketika Ye Yuan menghadapi pembangkit tenaga listrik dewa sejati, dia juga terlihat tenang. Wanita ini tidak sederhana. Paviliun Ling Hua itu juga tidak sederhana. Sejak mereka mengirim Rong Si Wei ke sini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak ingin kehilangan semua kesopanan dengan kami untuk saat ini. Tentu saja, kami juga bukan tandingan mereka sekarang. Oleh karena itu, setiap orang sebaiknya tetap di jalur kami sendiri dan mengurus urusan kami sendiri, kata Ye Yuan. Paviliun Ling Hua ini selalu memberi Ye Yuan perasaan misterius dan tak terduga. Dibandingkan dengan Yuan Feng dan yang lainnya, Paviliun Lord Ling Hua itu jelas jauh lebih sulit untuk berspekulasi tentang kekuatannya. Tapi, meminjam kesempatan ini untuk menuntut harga selangit, Ye Yuan juga senang karenanya. Sepanjang jalan, Rong Si Wei memang sangat terkendali. Dia menggunakan seni rahasia untuk sepenuhnya menutupi ki abadi di tubuhnya, terlihat jauh lebih biasa bagi para pengamat. Ye Yuan tidak mengirim orang untuk mengawasinya, tetapi justru karena inilah dia berani untuk tidak terkendali bahkan lebih sedikit. Kembali ke kediamannya dan menutup pintu dan jendela, sinar cahaya tiba-tiba terpancar dari tubuh Rong Si Wei. Itu hanya untuk melihatnya bergumam, dan kemudian titik-titik cahaya itu akhirnya berubah menjadi penutup tipis, menyelimuti seluruh rumah. Setelah itu, seberkas cahaya kuning terbang keluar dari gelabelannya dan berubah menjadi pria berjubah hitam ilusi, mendarat di sisi yang berlawanan. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa pria berjubah hitam ini adalah pavilion Lord Linghua yang misterius. Menghormati pelindung Witte Redwood, Rong Si Wei membungkuk dalam-dalam pada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mengangguk sedikit dan berkata, anak laki-laki ini sangat mengesankan. Sedikit kejutan melintas di mata indah Rong Si Wei saat dia berkata, bahkan kamu, pelindung Witte Redwood, bukankah tandingannya juga? Pria berjubah hitam itu berkata, awalnya saya ingin mengamatinya secara diam-diam, tetapi tidak tahu mengapa, saya terus merasa gugup. Saya memiliki perasaan bahwa selama gumpalan perasaan surgawi saya meninggalkan gelabelah Anda, itu pasti akan dimusnahkan olehnya. Petik 2 Ekspresi Rong Si Wei berubah sedikit dan dia berkata, seni impian abadiku tidak berpengaruh sama sekali padanya. Ini masih pertama kalinya saya mengalaminya. Di masa lalu, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati tidak mungkin bisa mendeteksinya juga. Petik 2 Seni impian abadi Rong Si Wei sangat berbeda dari seni persona biasa. Itu bukanlah mantra yang secara langsung menargetkan jiwa surgawi orang lain, tetapi semacam teknik refleks jiwa surgawi, mempengaruhi indera pihak lain, menjadi sangat tidak terdeteksi. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk pergi dan melakukan kontak dengan jiwa surgawi pihak lain, tidak mungkin pihak lain menemukannya. Sejak Rong Si Wei mempelajarinya, dia tidak pernah gagal sebelumnya. Tidak menyangka hari ini, itu langsung dipecahkan oleh Ye Yuan. Awalnya masih ingin menyelidiki latar belakangnya, tapi melihatnya sekarang, anak ini bahkan lebih merepotkan dari yang dibayangkan lelaki tua ini. Suara Witte Redwood yang tersembunyi di balik jubah hitam membawa kesuraman. Alis Rong Si Wei sedikit berkerut dan dia berkata, dia mengajukan syarat, pil penyulingan untuk kita akan lima kali lebih mahal dari dua kekuatan lainnya. Pelindung Witte Redwood, apa yang harus kita lakukan? Petik 2 Pria berjubah hitam itu merenung sejenak dan berkata, setuju padanya. Penampilan anak ini benar-benar mengganggu pengaturan kami. Sekarang dia bersedia menyingkir, itu yang terbaik. Selama dia tidak datang dan memprovokasi kita, kita juga tidak memprovokasi dia, dan bahkan bisa menjilatnya. Semuanya untuk rencana besar. Petik 2 Rong Si Wei membungkuk sedikit dan berkata dengan anggukan, Si Wei mengerti. Tiga kelompok orang membiarkan Ye Yuan melakukan pembunuhan besar-besaran. Selanjutnya, keributan besar Saltrich sudah menyebar ke seluruh sembilan sumpah imperial kapital saat ini juga. Berita tentang Saltrich menjadi negara merdeka mengejutkan empat penjuru. Tentu saja, yang paling penting adalah keterampilan alkimia Ye Yuan. Pusat kekuatan Dewa Surgawi dari kota-kota Kekaisaran Tingkat Menengah dan kota-kota Kekaisaran Tingkat Tinggi semuanya beraksi tanpa penundaan. Kaisar Alkimia Bintang V yang mampu memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar, di tempat seperti ibu kota Kekaisaran Sumpah IX, yang benar-benar diminati. Tidak hanya semakin banyak pembangkit tenaga Dewa Surgawi datang ke elang langit, semakin banyak alkemis juga secara bertahap berkumpul di elang Surgawi. Sebenarnya, banyak alkemis menarap pil termasuk Xuanyu secara pribadi diajar oleh Ye Yuan. Setelah beberapa abad tempering, kekuatan mereka tidak lagi seperti dulu lagi. Terutama Ning Siyu dari keluarga Ning, bakatnya cukup kuat dan sudah lama menjadi Dewa Alkimia Bintang IV yang dikenal jauh dan luas. Ditambah dengan ketenaran Ye Yuan saat ini yang berada di puncak kemakmurannya, elang Surgawi karena tanah suci para alkemis. Setelah situasi Saltrich meredah, waktu setahun telah berlalu. Dalam satu tahun ini, alam Ye Yuan juga tanpa sadar menerobos kepenampakan Surgawi Cakrawala ke-6. Tentu saja, di bawah serangan pil obat ajaib Ye Yuan, kota Kekaisaran Langit Surgawi melahirkan sejumlah besar pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Kekuatan kota Kekaisaran Langit Surgawi saat ini sudah melampaui sebagian besar kota Kekaisaran tingkat tinggi. Namun, mengikuti kekuatan semua orang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Bai Chen menjadi semakin canggung di sini. Dia menemukan bahwa semua orang di sekitar Ye Yuan, kekuatan mereka semua maju dengan pesat. Hanya dia yang tetap diam selamanya. Di kota Kekaisaran lainnya, kecepatan kultivasi setiap orang sangat lambat, mudah dihitung dengan puluhan ribu tahun. Tapi di Heavenly Eagle, 10 ribu tahun itu terlalu lama, mereka semua menangkap setiap menit yang mereka bisa. Dengan pil obat berkualitas sangat tinggi, kecepatan kultivasi semua orang terlalu cepat. Setiap hari, Bai Chen hidup dalam penyiksaan. Dalam satu tahun ini, Bai Chen juga menjadi akrab dengan Ning Tianping dan orang-orang di sekitar Ye Yuan. Kecuali, dia terus tidak bisa berintegrasi ke dalam lingkaran itu. Bukan karena semua orang tidak menyukainya, tapi karena semua orang tahu bahwa pada akhirnya dia akan tersingkir. Pada tingkat kemajuan ini, Dewa Langit Surgawi ke-9 Cakrawala akan menjadi tidak berharga seperti kubis. Pada hari ini, Bai Chen akhirnya tidak tahan lagi dan pergi mencari Ye Yuan. Tuan, saya, waktu saya keluar terlalu lama, saya ingin kembali ke Sky Futil untuk melihatnya. Bai Chen menemukan bahwa sekarang, hanya kembali ke Sky Futil yang dapat menenangkan pikirannya. Bagaimanapun, di tempat itu, dia adalah penguasa. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengerti apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, kembali, apakah kamu sudah berdamai dengannya? Sebagai pengontrol, dia memang bisa melakukan sesuka hatinya di Sky Futil World. Tapi itu dibawah prasyarat karena tidak mengetahui bahwa ada dunia besar di luar. Begitu mereka tahu, siapa yang mau menjadi biasa-biasa saja. Bai Chen tersenyum pahit dan berkata, apa yang dapat saya lakukan bahkan jika saya tidak berdamai dengannya? Kekuatan Nona Leng sepertinya sudah hampir mengejar kekuatanku. Adapun yang lainnya, dalam beberapa tahun lagi, mereka juga akan melampaui. Saya, petik 2. Ye Yuan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, satu tahun ini, Saltrich baru saja stabil. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, jadi saya tidak pernah bisa tenang. Sekarang setelah keseluruhan situasi telah beres, akhirnya saya punya waktu untuk mempertimbangkan masalah Anda. Petik 2. Bai Chen tercengang saat mendengar itu dan berkata, masalah saya. Masalah apa yang saya miliki? Petik 2. Di Heavenly Eagle, dia adalah orang yang paling bebas, karena dia tidak perlu berkultivasi sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya ingin meneliti jenis pil obat baru dan membutuhkan kerja sama Anda. Saat Bai Chen mendengar, dia berkata dengan terkejut, saya ingin tahu pil obat baru apa yang ingin guru teliti. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, soul driving dao fusion pil. Bab 1913, alam dao penyelesaian besar. Di dalam ruang tersembunyi, cahaya berputar. Bai Chen melepaskan seluruh jiwa sucinya dan juga sepenuhnya melepaskan dao yang dia pahami. Kekuatan jiwa Ye Yuan menyebar, dengan hati-hati merasakan rahasia di dalam tubuh Bai Chen. Keadaan seperti ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Setiap hari, Ye Yuan akan menyelidiki sampai kekuatan jiwanya habis. Tiba-tiba, cahaya menyatu, dan di dalam ruang tersembunyi segalanya kembali ke ketenangan. Menguasai, apakamu baik-baik saja? Melihat Ye Yuan yang lelah sampai dia hampir pingsan, Bai Chen buru-buru naik untuk mendukungnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Hanya saja aku menggunakan terlalu banyak kekuatan hari ini. Petik 2 Tuan, mari kita lupakan. Tidak mungkin bagi orang yang memurnikan buah dao untuk maju lagi. Petik 2 Ketika Bai Chen melihat Ye Yuan menjadi anjing yang lelah setiap hari, dia tersentuh, tetapi dia benar-benar tidak tahan di dalam hatinya. Intinya adalah bahwa masalah ini hanyalah upaya yang sia-sia. Sejak zaman dahulu, berapa banyak kekuatan besar yang ingin mematahkan belenggu ini. Tetapi tidak ada yang bisa berhasil. Mengabaikan apa yang jauh, hanya berbicara tentang era sekarang, masih ada keberadaan tertinggi alcemi dao di sekitar, tetapi juga tidak pernah terdengar bahwa dia dapat membuat pil obat semacam ini. Bai Chen secara alami tahu bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, itu benar-benar bukan apa yang bisa dicapai kata tangguh. Ye Yuan memandang Bai Chen dan berkata sambil tersenyum, mungkinkah Anda bersedia berhenti di depan alam dewa sejati dalam hidup ini? Bai Chen berkata dengan ekspresi marah, aku secara alami tidak mau. Hanya saja, melihat guru menghabiskan kekuatan jiwa Anda untuk saya setiap hari, Bai Chen merasa bahwa saya telah mengecewakan guru. Jalan saat itu dipilih oleh saya. Saya tahu bahwa saya agak munafik sekarang, tetapi saya tidak bisa mengendalikan diri. Petik 2 Bai Chen mengerti bahwa waktu Ye Yuan terlalu berharga. Membuang waktu membuat Bai Chen merasa sangat berdosa. Jika harapan dapat dilihat dalam masalah ini, itu masih baik-baik saja, tetapi itu jelas merupakan upaya tanpa harapan. Jika dia menghabiskan beberapa tahun, bahkan beberapa dekade tetapi kembali tanpa mencapai apa-apa. Kerugian semacam ini tidak dapat diukur. Ye Yuan berkata, jika ada kengganan, maka itu bagus. Di bawah operasi Dao Surgawi, tidak ada yang absolut. Saat itu, dunia kecil tempat guru berada, Dao Surgawi menyusut ke nol. Tidak ada yang bisa masuk ke alam dewa selama lebih dari 100 ribu tahun. Namun demikian, guru juga merintis jalan baru dan memasuki Dao besar dengan alkimia, akhirnya memasuki alam dewa. Petik 2. Bai Chen menarik napas dingin ketika dia mendengar itu dan berkata dengan takjub, ternyata Tuan sebenarnya juga lahir di dunia kecil. Memasuki Dao besar dengan alkimia. Sungguh luar biasa. Petik 2. Dia saat ini adalah pengendali Sky Futil World dan secara alami tahu apa yang ditandakan Dao Surgawi. Dao Surgawi kehilangan Dao Divine, tidak peduli seberapa mengerikan bakat Anda, itu juga tidak mungkin untuk masuk ke alam dewa. Tapi tuannya berhasil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada yang absolut di dunia ini, apa yang kamu lihat dengan matamu mungkin tidak benar. Saat itu, jika saya menyerah pada Dao-Dao karena Dao Surgawi menyusut ke nol, juga tidak akan ada saya saat ini. Petik 2. Bai Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil mengangguk, Tuan, saya mengerti. Saya tidak akan menyerah. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, alasan mengapa seseorang tidak bisa maju setelah menyempurnakan buah Dao adalah karena Dao yang kamu perbaiki bukanlah Dao satu kamu. Pemahaman orang lain pada akhirnya adalah orang lain. Bahkan jika Anda memperbaikinya, itu juga pemahaman seumur hidup orang lain. Itu seperti memakai baju. Apa yang Anda kenakan adalah pakaian yang dibuat khusus untuk orang lain, apapun yang terjadi, Anda juga tidak mungkin bisa mengenakannya sepenuhnya. Justru karena inilah jiwa surgawi Anda dan tubuh fisik Anda tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan Dao orang lain juga. Petik 2. Bai Chen memikirkannya dan berkata, tapi hal semacam ini terlalu muskil. Jiwa surgawi, tubuh fisik, buah Dao, tiga hal menjadi satu, apakah itu benar-benar dapat dicapai. Petik 2. Dao surgawi muskil, tubuh fisik dan jiwa surgawi sama muskil. Dao besar berputar, tetapi tubuh manusia juga merupakan dunia kecil yang berputar menurut beberapa jenis hukum. Seniman bela diri yang berkultivasi, sebagian besar tahu caranya tetapi tidak tahu mengapa. Ingin mengungkap misteri tubuh manusia adalah hal yang sangat sulit untuk dimulai, apalagi harus membuat ketiganya benar-benar cocok. Sejak zaman dahulu kala, berapa banyak alkemis yang mencoba menembus celah ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak mencoba, bagaimana seseorang bisa tahu. Saya memiliki perasaan bahwa setelah pil soul driving Dao fusion berhasil, kekuatan alcemi Dao saya pasti akan meningkat lebih jauh. Petik 2 Ye Yuan menggunakan 3 tahun penuh untuk menyelidiki tubuh Bai Chen. Dalam 3 tahun ini, Ye Yuan dapat dikatakan telah menghabiskan dirinya sendiri dan memeras otaknya, benar-benar menghabiskan kekuatan jiwanya setiap hari karena dia bersedia untuk berhenti. Ye Yuan saat ini sepertinya telah kembali ketika dia mempelajari Dao Deving Pil saat itu, seluruh orangnya gila. Bai Chen juga akhirnya mengalami kegilaan Ye Yuan. Baru saat itulah dia tahu bahwa Ye Yuan dapat mencapai prestasi hari ini, itu bukan kebetulan. Orang lain semua mengatakan bahwa bakat Ye Yuan tinggi, tetapi tidak tahu berapa banyak kerja keras yang dia lakukan. Hanya saja penyelidikan hirup pikuk semacam ini bukanlah yang bisa dicerna oleh seniman bela diri biasa. Bai Chen merasa bahwa jika itu dia, menyelidiki misteri tubuh dengan intensitas seperti itu, dia mungkin sudah lama gila. Tanpa kemauan yang mencengangkan, itu mustahil untuk dicapai. Tiga tahun kemudian, Ye Yuan tiba-tiba memberitahu Bai Chen bahwa dia memasuki pengasingan tertutup dan menghilang. Di dalam World Suppressing Stella, Ye Yuan duduk bersila di depan gunung laser heaven span. Senior, apa itu jiwa surgawi? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Melalui tiga tahun penyelidikan, Ye Yuan menemukan bahwa ingin membuat soul driving down fusion pill, intinya masih berbohong dengan jiwa surgawi. Dan dalam aspek ini, Dasles tidak diragukan lagi memiliki hak terbesar untuk berbicara. Dasles berkata, pertanyaan ini, tidak ada yang bisa menjawab dengan jelas. Namun, manusia tidak bisa hidup tanpa jiwa. Jiwa surgawi dapat hidup secara mandiri di dunia ini, tetapi tubuh fisik tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan jiwa surgawi. Ini semacam energi mental misterius, menghubungkan tubuh fisik dan dao surgawi. Seniman bela diri dapat mengolah dao karena jiwa surgawi dapat berkomunikasi dengan dao surgawi. Jika seseorang harus bersikeras mengatakan apa itu, saya merasa bahwa itu adalah perpanjangan dari dao surgawi. Petik 2 Perpanjangan dao surgawi, Ye Yuan merenungkan kata-kata Dasles, pikirannya mulai tenggelam ke dalam gunung laser heaven span. Segudang kehidupan memiliki kecerdasan dan merupakan bagian dari dao surgawi. Tubuh fisik adalah zat mati tanpa jiwa. Rumput dan kayu adalah benda mati tanpa roh. Petik 2 Jika mengatakan bahwa jiwa surgawi adalah garis, ujung ini terhubung ke materi, ujung itu berlabuh ke dao surgawi. Petik 2 Secara bertahap, jejak pencerahan lahir di hati Ye Yuan. Di atas gunung langit kecil, aura dao secara bertahap tumbuh lebih tebal. Jiwa surgawi Ye Yuan meninggalkan tubuh dan terbang di atas gunung heaven span kecil. Secara bertahap, sosoknya menjadi ilusi, menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya, benar-benar menghilang. Di area luar angkasa ini, keberadaan jiwa surgawi Ye Yuan tidak bisa lagi dilihat. Tapi merasakan dengan hati-hati, seolah-olah jiwa sucinya ada di mana-mana. Melihat pemandangan ini, pupil Dasles mengerut sedikit saat dia berteriak karena terkejut, anak ini mendapatkan pencerahan lagi. Jiwa menyatu ke dalam dao, merasakan sumber dari dao besar, bahkan empirins tidak dapat mencapainya juga. Petik 2. 100 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Ye Yuan perlahan membuka matanya, tatapannya sangat dalam. Jiwa surgawi kembali ke posisi, Ye Yuan merasakan perasaan menggembum di dalam tubuhnya, dia benar-benar akan menerobos. Pikiran yang mengaduk, batu esensi surgawi kelas menengah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Ye Yuan. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Ye Yuan mulai menyerap esensi surgawi dengan hirup pikuk. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan akhirnya mencapai seven firmament divine vestige dalam satu pukulan. Dao Rilem sedang dalam penyelesaian besar. Bertanya-tanya kapan saya bisa masuk ke alam leluhur yang singkat dan singkat itu. Kata Ye Yuan dengan emosi yang berubah-ubah. Bab 1914, Ibu Kota Kekaisaran Besar Emas Berkilau. Warisan yang ditinggalkan oleh Imam Besar Leluhur Suci membuat Ye Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang alam alkimia Dao. Sebelum alam Dao adalah alam awal, tingkat permukaan, tidak tahu apa-apa tentang Dao, mengenal alcemi Dao adalah alam awal. Alkemis alam awal bergantung sepenuhnya pada pengalaman saat memurnikan pil dan tidak dapat menemukan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memurnikan pil obat berkualitas tinggi. Setelah alam awal adalah alam Dao, para alkemis Dao Rilem sudah memahami Dao Besar. Pil pemurnian dilakukan dengan kemahiran tinggi, pil pemurnian tingkat dewa juga dilakukan dengan kemahiran tinggi. Ye Yuan memasuki dunia ini sejak dia memicu grit Dao Heavenly Melody. Saat ini, 100 tahun memahami Dao dan menciptakan pil Dao Fusion mengemudi jiwa, pemahamannya tentang jiwa surgawi dan alkimia Dao semakin dalam setiap hari, Dao Rilem juga akhirnya mencapai ranah penyelesaian besar. Sama seperti yang diprediksi Ye Yuan, pemahaman dari pil Soul Driving Dao Fusion ini membuatnya memiliki pemahaman yang luar biasa tentang alchemi Dao. Saat ini, meskipun masih pada tahap deduksi, itu sudah membuatnya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Menurut warisan yang ditinggalkan oleh imam besar leluhur suci, ada alam yang lebih tinggi di atas alam Dao, itu adalah alam leluhur. Leluhur obat dan imam besar leluhur suci tinggal di dunia ini. Alam leluhur adalah alam yang lebih berlarut-larut. Bukan hanya mereka berdua yang mencapai alam leluhur, beberapa kaisar surgawi Transcendent juga mampu mencapai alam ini, tetapi kedua orang ini jelas berjalan lebih jauh. Dao Rilem Ye Yuan berada di grand penyelesaian dan hanya selangkah lagi dari alam leluhur. Hanya saja langkah ini terlalu sulit. Alkemis yang mampu mencapai penyelesaian besar Dao Rilem juga dapat dihitung dengan jari satu tangan. Mayoritas adalah beberapa karakter tangguh di antara bintang tujuh dan bintang delapan. Adapun alam leluhur, itu bahkan lebih langka. Ye Yuan saat ini berada di grand penyelesaian Dao Rilem. Dapat dikatakan bahwa pemahamannya dalam Alchemy Dao sudah melampaui lebih dari 90 persen alkemis dunia surga. Dan dia hanya berada di peringkat lima saat ini. Setelah lebih dari 10 tahun, transformasi pergolakan sudah terjadi pada elang langit. Dalam lebih dari satu dekade, sejumlah besar pembangkit tenaga Dewa Surgawi bermunculan, alam Dewa Surgawi bahkan terlalu banyak untuk dihitung. Kekuatan keseluruhan dari Heavenly Eagle naik ke ketinggian baru. Yang terpenting, kota imperial Heavenly Eagle sudah menjadi seperti tanah suci alkimia skala kecil. Saat ini, alkemis yang bergegas dari tempat lain, berharap untuk bergabung dengan Menara Pil, terlalu banyak untuk dihitung. Menara Pil juga menyusun kriteria penilaian yang ketat untuk memilih bakat. Ketika Ye Yuan keluar dari pengasingan, Tonger dan Treserpik sudah lama menunggu di luar. Melihat Ye Yuan, babi harta karun terbang dengan wus, menerobos langsung ke dada Ye Yuan, niat kari sangat jelas. Mendengus, mendengus. Babi harta karun tampaknya telah menemukan perbedaan Ye Yuan dan menangis dengan sangat bahagia. Tonger merasakan sesuatu, sedikit kejutan melintas di matanya saat dia berkata, hati yang riang seperti awan, akan mirip dengan air mengalir yang mengalir ke timur dan barat, kamu. Sedang menyelesaikan Daorilem. Penyelesaian Grand Daorilem adalah alam yang sangat misterius dan muskil. Mereka yang mampu menyentuhnya sangat sedikit. Tapi Tonger adalah seseorang di Daorilem untuk memulai, jadi dia secara alami dapat mendeteksi perubahan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengasingkan diri selama 10 tahun, akhirnya saya memiliki pemahaman. Ini benar-benar di penyelesaian besar. Petik 2 Mendengar ini, sudut mulut Tonger bergerak sedikit, tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi rumit. Sebagai dewa alkimia bintang tujuh dan mampu memuaskan babi harta karun, kekuatan Tonger secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Pada kenyataannya, dia telah lama melangkah ke alam Dao, membuat kekuatan alkimia Dao jauh melampaui alkemis peringkat yang sama. Dasar brengsek, benar-benar aneh. Mungkinkah Anda benar-benar memahami pil Dao Fusion mengemudi jiwa? Tonger berkata dengan agak tidak percaya. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, bagaimana mungkin? Saya bahkan belum menyentuh obat-obatan roh, saya hanya memiliki beberapa petunjuk. Adapun apakah itu bisa berhasil atau tidak, itu akan tergantung pada nasib Bai Chen anak itu. Petik 2. Hati Tonger terasa dingin. Ye Yuan mengatakan itu menunjukkan bahwa dia pasti memiliki kepercayaan diri. Membuat pil obat jenis baru, terlebih lagi, itu adalah jenis pil obat dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, ini sama sekali bukan masalah yang sederhana. Itu membutuhkan pengurangan dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya sebelum memiliki kemungkinan berhasil. Tiba-tiba, Tonger menatap Ye Yuan dengan tatapan panas dan berkata, sumber Heavenly Eagle tidak dapat mendukung Anda untuk menyelesaikan formula pil ini sama sekali. Jadi apa yang kamu rencanakan? Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, aku tahu, jadi aku berencana untuk melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan besar emas berkilau dan berharap untuk mencapai kesepakatan dengan menara harta karun miriat. Dengan begitu, kami tidak akan kekurangan obat-obatan roh lagi. Petik 2. Tonger tiba-tiba berkata, karena Anda sudah menyelesaikan daurilem, saya ingin Anda membantu saya memperbaiki pil obat. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata, secara alami tidak ada masalah. Hanya saja pil surgawi peringkat 5 tampaknya tidak berpengaruh pada Anda, kan? Petik 2. Tonger menggelengkan kepalanya dan berkata, metode kultivasi yang dikembangkan oleh garis keturunan saya agak aneh. Meskipun kecepatan kultivasi sangat cepat, setiap 50 ribu tahun, saya akan kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua sekali, selama seribu tahun. Setiap kali saya kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua, tubuh saya, penampilan, kekuatan, akan pulih menjadi penampilan seorang anak berusia 7 hingga 8 tahun. Dalam seribu tahun ini, saya tidak dapat berkultivasi dan hanya bisa tetap kuat ketika saya berusia 7 atau 8 tahun. Namun, garis keturunan kami meninggalkan beberapa formula pil. Selama kita mengonsumsi pil obat, kita dapat memulihkan kekuatan yang sesuai. Dengan dunia Anda saat ini, ditambah dengan kekuatan daurilem yang sangat lengkap, pil obat yang disempurnakan seharusnya dapat membuat saya pulih ke alam dewa sejati. Petik 2. Jadi begitulah adanya, tidak masalah, serahkan ini padaku. Ye Yuan tiba-tiba melihat cahaya itu, baru sekarang mengetahui mengapa Tonger menjadi seperti ini. Tapi Ye Yuan menjadi tertarik juga. Jika Tonger benar-benar dapat memulihkan kekuatan alam dewa sejati, maka kota Kekaisaran Surgawi Elang tidak diragukan lagi akan memiliki pembangkit tenaga listrik asli tambahan yang menahan benteng. Pada saat itu, bahkan ketika menghadapi tiga kekuatan besar dari sembilan ikrar imperial kapitel, mereka juga memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ye Yuan tidak bisa menahan sakit kepala saat melihat formula pilnya. Pil obat ini disebut Cleansing Rain Dream Referting Pil, jenis pil dewa tingkat 9 tingkat kesulitan super 5. Kesulitan pemurnian sangat luar biasa. Faktanya, itu bahkan setingkat lebih tinggi dari Pil Sun Moon Azureskai. Obat roh di atasnya, setiap jenis sangat berharga. Pantas saja Tonger tidak pernah menyebut-nyebut soal ini sampai sekarang. Setelah Ye Yuan mendelegasikan beberapa hal, dia membawa Bai Chen, Ning Tianping, Tonger, Treasure Peak, serta Xiao Feng dari miriat Treasure Tower, dan meninggalkan Heavenly Eagle Imperial City. Setelah seribu tahun berlalu, kekuatan Xiao Feng saat ini juga tidak lagi seperti dulu. Hanya saja usianya agak terlalu tua, potensinya sudah lama habis. Bahkan dengan bantuan Ye Yuan, peningkatannya juga terbatas. Saat ini, dia masih berada di ranah Dewa Alkimia bintang 4. Tetapi bagi Xiao Feng, dunia saat ini sudah tidak berani dia bayangkan. Untuk bisa berjalan sampai langkah ini hari ini, dia secara alami kewalahan dengan rasa terima kasih terhadap Ye Yuan. Di dalam Purple Extreme Hall, sekelompok orang duduk saling berhadapan. Perjalanan ini, aku harus merepotkan saudara Xiao, kata Ye Yuan. Xiao Feng tersenyum pahit dan berkata, Adik Ye, kamu terlalu serius. Aku hanyalah Dewa Alkimia bintang 4 yang sangat sedikit. Saya bahkan tidak dihitung sebagai pemeran pendukung di ibu kota kekaisaran besar. Selama perjalanan ini, Anda mungkin masih harus mengeluarkan kekuatan Anda sendiri. Tapi ada satu hal yang bisa Anda yakini, kota-kota di bawah miriat Treasure Tower kebanyakan memperlakukan uang sebagai prioritas utama. Selama ada keuntungan yang bisa didapat, mereka tidak akan menolak. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, Aku mendengar bahwa orang yang bertanggung jawab atas ibu kota kerajaan besar emas berkilau adalah Empyrean Flutterfeder. Dia sendiri adalah Dewa Alkimia bintang 7, dengan kultifasi Alkimia daonya sangat tinggi. Sama sekali tidak lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di bawah Komando Medisin Ancestor. Ingin tahu apakah saya bisa merasakan kemegahannya kali ini atau tidak. Petik 2 Bab 1915 tidak melihat. Xiao Feng membuka mulutnya dan tidak berbicara. Kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa memahaminya. Ibu kota kekaisaran emas berkilau besar adalah kota pil obat yang sangat terkenal di wilayah manusia. Alasannya tidak lain adalah Empyrean Flutterfeder adalah Dewa Alkimia bintang 7 yang memiliki reputasi gemilang. Dewa Alkimia bintang 7 sudah menjadi batas dari apa yang bisa dipahami orang biasa. Pembangkit tenaga listrik kelas Kaisar Surgawi masing-masing sangat misterius. Bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean merasa sulit untuk melihat wajah asli mereka. Dewa Alkimia bintang 8 secara alami lebih misterius daripada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Mencapai batas Dewa Alkimia bintang 8 sulit untuk digerakkan oleh objek sekuler sama sekali. Ingin mengundang mereka untuk mengambil tindakan hanyalah sekedar angan-angan. Hanya pembangkit tenaga listrik kelas Kaisar Surgawi yang bisa membuju mereka. Oleh karena itu, Empyrean Flutterfeder secara alami adalah salah satu empirins dengan kekuatan Alchemy Dao yang sangat tangguh di mata seniman bela diri manusia. Dengan kekuatan Alkimia Dao Ye Yuan saat ini, sudah sulit bagi alkemis biasa untuk memasuki pandangannya. Hanya Empyrean Flutterfeder, level super powerhouse ini, yang akan dia minati untuk diajak bertukar. Kata-kata ini secara alami terdengar sangat sombong bagi orang lain, tetapi Tonger di sampingnya tahu bahwa Ye Yuan memiliki ibu kota ini. Dalam sekejap, itu adalah beberapa tahun lagi. Rombongan Ye Yuan melintasi tembok kota yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau. Ya Dewa, apakah ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau ini terbuat dari emas? Bahkan jika dia telah memperluas wawasannya dari mengikuti Ye Yuan, Ning Tianping juga tercengang dengan takjub oleh pemandangan di depan matanya. Menggunakan kemegahan dan megah untuk menggambarkan kota besar ini terlalu tepat. Ibu kota Kerajaan Agung Emas Berkilau terletak di pegunungan. Tembok kota semuanya hamparan warna kemasan, tampak seperti dibangun menggunakan emas murni, sangat megah dan mengesankan. Heh, kau juga terlalu meremehkan ibu kota Kekaisaran Emas Berkilau besar. Setiap bata dari tembok kota ini terintegrasi dengan 50 persen gilt iron sen dan diperkuat dengan arai tujuh peringkat. Bahkan serangan pembangkit tenaga listrik empirean bisa melupakan meninggalkan bekas di tembok kota, kata Xiao Feng. Ning Tianping berkata dengan kaget, 50 persen gilt iron sen. Itu adalah bahan peringkat tujuh, setiap sedikit bernilai seribu emas. Kota ini begitu besar, bukankah itu akan mengosongkan seluruh gilt iron sen dunia surga? Petik 2 Xiao Feng tersenyum dan berkata, miriat racer tower tersebar di seluruh dunia surga. Penghasilan setiap hari, Anda tidak bisa membayangkannya sama sekali. Kota ini memang luar biasa, tapi bagi Kaisar Surgawi, itu hanya sehelai rambut dari sembilan lembu. Petik 2 Mendengar itu, Ye Yuan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Harta karun Kaisar Surgawi benar-benar bisa dikatakan sebagai yang terkaya di dunia. Berhenti, apakah Anda semua memiliki dokumen Beacukai? Seorang penjaga di pintu masuk gerbang kota segera menghentikan mereka ketika dia melihat Ye Yuan dan yang lainnya. Ketika Xiao Feng melihat situasinya, dia buru-buru membungkuk dan berkata, Saudara ini, saya adalah diaken di bawah Spring Wind Hall. Ini token saya. Beberapa ini adalah teman baik Miria Tracer Tower dan ingin memasuki kota untuk mendiskusikan kesepakatan dengan Spring Wind Hall. Saya harap Anda bisa membantu. Petik 2 Xiao Feng saat ini sudah menjadi sosok kelas 1 di Menara Harta Karun Surgawi Elang. Tapi tiba di sini, dia bahkan harus merendahkan dirinya terhadap seorang penjaga. Penjaga itu tersenyum dengan jijik ketika dia melihat token itu dan berkata, Seorang diaken tingkat rendah juga datang ke ibu kota Kekaisaran yang besar untuk membahas bisnis, Kamu tidak bercanda, kan? Tahukah Anda bisnis besar seperti apa yang dilakukan oleh Lustrous Gold Grid Imperial Capital setiap hari? Cepat dan tersesat, masuk juga membuang-buang waktu para bangsawan. Petik 2 Xiao Feng memandang ke arah Ye Yuan dengan senyum pahit, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Identitasnya benar-benar terlalu rendah di tempat seperti ibu kota Kekaisaran yang besar, bahkan para penjaga meremehkannya. Kota-kota pada suatu tingkat melakukan hal-hal pada tingkat yang sama. Mereka yang datang ke ibu kota Kekaisaran yang besar untuk membicarakan bisnis, mana yang bukan taipan kaya di suatu wilayah. Meski begitu, sebelum memasuki kota, mereka masih membutuhkan dokumen bea cukai sebelum bisa memasuki kota. Dewa Alkimia Bintang 4 Kota Kekaisaran yang sangat kecil, bisnis besar apa yang bisa dia bawa? Pusat kekuatan yang telah dilihat penjaga sebelumnya terlalu banyak untuk dihitung, jadi dia tidak akan menganggap Ye Yuan dan yang lainnya, alam dewa surgawi ini, sama sekali tidak serius. Meskipun dia sendiri juga hanya dewa surgawi Cakrawala ketiga. Ye Yuan tersenyum dan berlari ke sisi penjaga dan berkata sambil tersenyum, Saudara ini, kita benar-benar ada urusan untuk dibahas, saya harap Anda bisa membantu. Dia mengambil pil obat seperti melakukan trik sulap, meletakkannya di depan penjaga. Pandangan penjaga itu berubah tajam, dan dia buru-buru menyimpannya dan melambaikan tangannya dan berkata, Cepat dan masuk, jangan menghalangi orang di belakang. Pil dewa peringkat lima roh ungu, penjaga kecil di levelnya tidak mampu menggunakannya. Pil obat yang diberikan Ye Yuan padanya sudah cukup baginya untuk menerobos ke dewa surgawi Cakrawala keempat. Hadiah besar semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak punya alasan untuk membiarkan Ye Yuan masuk. Ye Yuan menggenggam tangannya dan membawa semua orang ke kota. Adik Ye, sangat menyesal tentang itu, aku, Xiao Feng memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi malu. Dia juga tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Xiao, kamu tidak perlu seperti ini. Jika bukan karena tanda Anda, bahkan jika saya memberinya pil obat, dia juga tidak akan berani menerimanya. Ibu kota Kerajaan Agung Emas Berkilau adalah markas besar harta karun Kaisar Surgawi, benar-benar berbeda dari menara harta karun Surgawi Elang yang bergantung pada orang lain untuk hidup. Ada dewa yang tahu berapa banyak kekuatan besar dan taipan besar yang datang dan pergi ke sini setiap hari. Jika tanpa perantara miriat Treasure Tower memimpin jalan, para penjaga ini benar-benar tidak berani membiarkan mereka masuk dengan mudah. Ini juga alasan mengapa Ye Yuan harus membawa serta Xiao Feng. Ning Tianping berkata dengan marah, benar-benar bertingkah seperti orang sok. Setelah kita selesai dengan kesepakatan ini, biarkan itu melihat bagaimana seseorang tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Pembicaraan dunia ini menggunakan kekuatan. Kekuatan kami secara alami tingkat atas ketika ditempatkan di Heavenly Eagle. Tapi tiba di ibu kota Kekaisaran yang besar, itu tidak berarti lagi. Pusat kekuatan Empyrean yang baru saja dilihat oleh kepala penjaga itu sepertinya bukan minoritas juga. Mengapa dia memperhatikan beberapa dari kita alam dewa surgawi? Petik 2 Ning Tianping secara alami mengetahui logika ini, tapi dia masih sangat marah dan berkata, Huh! Pil dewa peringkat 5, anggap saja sebagai memberi makan anjing. Petik 2 Rombongan memasuki kota dan langsung menuju wilayah paling makmur. Setelah melewati banyak tempat, beberapa orang tiba di depan sebuah rumah besar. Xiao Feng menunjukkan tanda dan undangan kepada penjaga itu dan berkata dengan hormat, Yang rendahan ini adalah di akin tingkat rendah dari Spring Wind Hall, Xiao Feng. Tuanku adalah dewa alkimia bintang 5 tingkat tinggi di River Chalem Imperial Capital, Luce. Ini adalah salam tulisan tangan guru, semoga saya dapat meminta bertemu dengan penatua Jiang Yuan. Petik 2 Ketika penjaga itu mendengar Xiao Feng memperkenalkan latar belakangnya, Dia memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Setelah melihat kartu ucapannya, dia melambaikan tangannya dan berkata, Pergi ke pos jaga di sana dan tunggu. Hati Xiao Feng meredah, dia takut penjaga ini langsung mengusir orang. River Chalem Imperial Capital adalah ibu kota kekaisaran di bawah komando ibu kota kekaisaran emas berkilau. Tuan Xiao Feng, Luce, memiliki status tertentu di ibu kota kerajaan River Chalem. Tentu saja, tiba di ibu kota kekaisaran yang besar, itu masih belum cukup untuk dilihat. Jiang Yuan ini adalah sesepuh Spring Wind Hall, pembangkit tenaga listrik Real God Realm, Statusnya di Myriad Treasure Tower cukup tinggi. Sebelum Xiao Feng datang ke sini, dia meminta kartu ucapan ini dari tuannya. Hanya saja apakah orang memberi muka atau tidak, dia sama sekali tidak percaya pada hatinya. Sesampainya di pos jaga, beberapa orang itu langsung tercengang. Di dalam pos jaga sudah lama dipadati orang. Selanjutnya, masing-masing dan setiap dari mereka, kekuatan mereka tidak biasa. Seorang pelayan mengeluarkan plat nomor untuk Xiao Feng dan berkata dengan nada memerintah, Ini nomormu, pegang dengan benar. Saat nomor Anda dipanggil, masuklah. Petik 2. Dapat dilihat bahwa status penatua Jiang Yuan ini agak tinggi. Jelas, orang yang datang mencarinya untuk urusan bisnis sangat banyak. Beberapa orang tidak menyangka penantian mereka berlangsung selama tujuh hari tujuh malam. Setelah tujuh hari, plat nomor mereka akhirnya dipanggil. Pelayan itu membawa mereka ke sebuah rumah. Di dalam rumah ada seorang pria parubaya yang tampak seperti pelayan. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, Angkat kartu ucapanmu. Xiao Feng buru-buru menyerahkannya. Pria parubaya itu melirik sekilas, melemparkannya kembali, dan berkata dengan dingin, Kalian semua pergi. Kepala keluarga sangat sibuk dan tidak senggang untuk melihat kalian semua. Petik 2. Bab 1916, minta kepala keluarga Anda menemukan saya. Ini, Tuan Jianghua, bisakah kamu menampung sedikit? Kami benar-benar memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan penatua Jiang Yuan. Petik 2. Xiao Feng tidak menyangka bahwa menunggu dengan getir selama tujuh hari tujuh malam, yang didapatnya adalah hukuman seperti itu. Dia tidak merasa kehilangan muka. Hanya saja karena tidak dapat membantu Yuan membuatnya sangat malu dan bersalah di dalam hatinya. Sulit untuk memasuki gerbang bangsawan. Awalnya berpikir bahwa Tuan-Nya, bagaimanapun juga, Dewa Alkimia Bintang 5 tingkat tinggi juga dan bisa lebih atau kurang memiliki beberapa wajah. Siapa tahu orang lain sama sekali tidak memberimu wajah ini. Xiao Feng merasa pahit di hatinya. Hanya saja dia tidak mau menyerah begitu saja dan tetap ingin memperjuangkannya. Siapa yang tahu bahwa ekspresi Jiang Hua menjadi gelap dan kemudian berkata dengan mendengus dingin, masalah penting. Bukankah Anda, seorang di akin tingkat rendah, memahami identitas Anda? Setiap orang yang datang untuk mencari kepala keluarga semuanya mengatakan bahwa mereka memiliki masalah penting. Jika saya mengizinkan siapapun masuk, bagaimana saya masih bekerja sebagai pengurus. Juga, memegang kartu ucapan Dewa Alkimia Bintang 5 dan Anda ingin datang dan bertemu kepala keluarga. Di ibu kota kekaisaran yang besar, apa yang diperhitungkan Dewa Alkimia Bintang 5? Cepat tersesat, jangan blokir orang lain. Petik 2 Kemarahan Xiao Feng meningkat dengan suara Wosh. Dia bukan siapa-siapa, tapi kata-kata Jiang Hua menghina tuannya, yang membuatnya tidak bisa menerimanya. Kamu, menindas orang terlalu jauh. Anda sendiri hanyalah Dewa Surgawi, jadi menurut Anda siapa Anda? Xiao Feng berkata dengan marah. Tatapan Jiang Hua menjadi dingin dan bahkan tidak memberikan peringatan apapun. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan. Xiao Feng hanyalah alam Dewa Surgawi. Tapi, telapak tangan ini mirip dengan menjatuhkan gunung dan membalikkan lautan, bagaimana dia bisa memblokirnya. Tapi saat ini, Jiang Hua hanya merasakan kabur di depan matanya, dan serangannya benar-benar larut tanpa suara. Sangat cepat, murid Jiang Hua mengerut, diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia adalah Dewa Langit Cerah ke-9 dan sebenarnya tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak. Seseorang harus tahu, Ye Yuan hanyalah Dewa Surgawi Cakrawala ke-7. Namun, dia tidak peduli sama sekali, karena tempat ini adalah Jiang Manor. Apa? Kalian ingin membuat masalah di Jiang Manor? Jiang Hua berkata dengan suara serius. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Jelas kamu yang menyerang lebih dulu, bagaimana bisa menjadi kami yang menyebabkan masalah. Tidak melihat kemudian tidak melihat, juga tidak perlu menghina Tuhan Orang. Saya akan mengirimkan salam saya kepada ayah Anda sekarang, saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda. Anda tahu, saya bahkan belum menyampaikan salam saya, dan ekspresi Anda sudah berubah. Oleh karena itu, Anda harus lebih memahami orang lain, jangan biarkan mata Anda tumbuh di atas kepala Anda. Petik 2 Serangkaian kata diucapkan sampai wajah Jiang Hua berganti-ganti antara hijau dan putih. Ye Yuan jelas-jelas memarahinya, namun, sepertinya dia tidak memarahi, membuat Jiang Hua merasa sedih. Hanya untuk melihat ekspresinya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Huh! Sepertinya kalian tidak menempatkan Jiang Manor saya di mata Anda. Ayo, para penjaga, bawalah beberapa orang ini untukku dan beri mereka pelajaran yang baik. Petik 2 Kedua mata Ye Yuan menyipit, aura yang kuat langsung meletus, mengunci Jiang Hua dengan kuat. Ekspresi Jiang Hua tiba-tiba berubah, seperti tenggorokannya dicengkeram oleh seseorang. Bahkan bernapas pun menjadi menyakitkan. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa Dewa Langit Cakrawala ke-7 memberinya tekanan yang luar biasa? Di bawah perintah, 4-5 pembangkit tenaga Dewa Langit Cakrawala ke-9 melesat sekaligus. Mereka semua adalah penjaga rumah Jiang Manor. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik dewa sejati di dalam ibu kota kekaisaran yang besar, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi penjaga rumah di Jiang Manor. Pelayan Jiang, apakah, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2 Ketika para penjaga melihat kulit Jiang Hua menjadi putih, setiap wajah mereka berubah drastis. Pemuda Dewa Langit Cakrawala ke-7 di depan mereka benar-benar memberi mereka perasaan tidak dapat diatasi dengan kekuatan. Perasaan seperti ini benar-benar menggelikan. Ye Yuan memandang Jiang Hua dan berkata dengan dingin, Kamu mengandalkan kekuatan Tuanmu untuk menggertak orang lain di sini, tapi kamu mengatakan bahwa kita tidak menaruh Jiang Manor di mata kita. Bisakah Anda, seorang pelayan kecil yang lemah, mewakili Jiang Manor? Atau apakah Anda menganggap diri Anda sendiri sebagai Tuan Jiang Manor? Benar-benar pertunjukan otoritas. Petik 2 Ketika para penjaga mendengar itu, ekspresi mereka saat melihat Jiang Hua penuh dengan keanehan. Tapi ekspresi Jiang Hua berubah, dan dia berkata dengan terbata-bata, Kakamu melempar lumpur ke arah orang. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Kamu sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, pertunjukan otoritas ditunjukkan olehmu, dan kamu mengatakan bahwa aku mengumbar lumpur. Apakah setiap orang yang datang ke Jiang Manor harus melihat sikap Anda? Kami menunggu selama 7 hari 7 malam, menyerahkan kartu ucapan, dan merasa bahwa tidak ada masalah di bidang etiket ketika kami menyentuh hati kami dan bertanya pada diri sendiri. Tapi Anda hanya melihat sekilas ke kartu ucapan dan membuat kami enyah. Orang sombong seperti Anda mungkin mengusir beberapa orang tanpa pandang bulu, bukan? Sebagai seorang hamba, Anda membuat musuh bagi tuan Anda di mana-mana. Apakah saya memfitnah Anda? Petik 2 Para penjaga rumah itu bertukar pandang. Mereka semua tahu bahwa pelayan Jiang Hua memang menjadi semakin angkuh. Saat melakukan sesuatu sekarang, dia agak sombong. Alam kultivasi semua orang jelas kurang lebih sama, tapi dia sama sekali tidak memperhatikan mereka, para penjaga ini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah. Kota-kota kekaisaran masih baik-baik saja, tetapi dari mereka yang datang berkunjung, ada cukup banyak pusat kekuatan ibu kota kekaisaran. Seperti yang dikatakan Ye Yuan, bagaimana jika di antara orang-orang ini, seseorang bangkit. Kemudian itu memprovokasi masalah besar bagi tuannya sendiri. Tapi, keributan di sini tentu saja menarik perhatian penjaga gerbang di sana. Cukup banyak orang yang sudah mengepung mereka sejak lama. Beberapa orang tidak dapat membantu diam-diam menyetujui ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yuan. Kebanyakan dari mereka harus meminta bantuan Jiang Yuan. Karenanya, mereka hanya bisa merendahkan diri dan menunggu di pos jaga, menunggu untuk dipanggil. Hanya saja pertemuan itu atau tidak juga sepenuhnya tergantung pada keinginan Jiang Hua. Beberapa tahun ini, Jiang Hua memeras keuntungan yang cukup besar dari mereka. Adapun bagi mereka yang datang dari kota-kota kekaisaran seperti Ye Yuan, Jiang Hua benar-benar menoleh ke arah mereka dan tentu saja tidak bisa diganggu untuk mengulurkan tangannya ke arah mereka juga. Tetapi Jiang Hua tertawa dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, maksudmu adalah bahwa kamu akan menjadi sosok penting yang luar biasa di masa depan dan keberadaan yang bahkan kepala keluarga kita tidak mampu memprovokasi. Hahaha. Saya ingin mendengar hal penting apa yang harus dilakukan oleh seorang udik yang datang dari kota kekaisaran belaka untuk menemukan kepala keluarga. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Aku akan membuat kepala keluargamu datang menemukanku secara pribadi. Kakak Xiao, ayo pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat dia berkata, dia menarik auranya dan membawa Xiao Feng, dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Tekanan pada tubuh Jiang Hua tiba-tiba meredah, tetapi dia sudah sangat marah di dalam hatinya. Melihat Ye Yuan keluar, Jiang Hua meraung marah, pergi undang punggawa Real God Realm di rumah, dan bawa ini untukku. Saya ingin melihat bagaimana dia menjadi orang sukses. Petik 2. Suara mendesing. Sinar cahaya pedang langsung merobek kekosongan, segera bergegas masuk dari luar rumah, dan melewati telinga Jiang Hua. Jiang Hua hanya merasakan angin bertiup lewat, otot-otot di tubuhnya tiba-tiba menegang. Retak. Balok kayu di belakang Jiang Hua langsung terbelah menjadi dua. Murid Jiang Hua mengerut, hanya mengetahui dari belakang bahwa dia sudah bersentuhan dengan dewa kematian. Menitik. Menitik. Keringat dingin mengalir di sisi kepalanya. Dia berdiri di sana dan tidak berani melakukan gerakan sedikitpun untuk waktu yang lama, sampai sosok Ye Yuan menghilang dari area Jiang Manor. Para penjaga itu juga melihat pemandangan ini dengan keheranan, sangat terkejut di hati mereka. Mereka semua bersuka cita, beruntung mereka tidak mengambil tindakan sekarang, jika tidak, mereka mungkin semua akan menjadi mayat sekarang. Fusi hukum. Hukum spasial. Pemuda ini luar biasa. Tiba-tiba, seluruh tubuh Jiang Hua bergetar, akhirnya sadar kembali. Apakah? Dia pergi. Jiang Hua bertanya pada penjaga dengan cemas dan ragu. Bab 1917, Bumi Kilin G. Gone, Steward Jiang, kata penjaga itu dengan rasa takut. Baru saat itulah Jiang Hua kembali ke akal sehatnya, dan menghela napas panjang lega. Segera setelah itu, dia mendengus dingin lagi dan berkata dengan jijik, hal bodoh. Kepala keluarga adalah sesepuh Spring Wind Hall. Kenapa dia pergi mencari sampah sepertimu? Petik 2 Memang benar bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi orang-orang tangguh di ibu kota kekaisaran emas berkilau ini terlalu banyak. Bagaimana mungkin kepala keluarga Jiang Yuan pergi dan secara pribadi mencoba untuk bertemu dengan dewa surgawi? Sangat tidak mungkin hal semacam ini terjadi. Berpikir tentang itu, dia berbalik dan keluar dari kamar sayap. Dia pergi ke halaman Jiang Manor. Tempat ini adalah kediaman para pengikut Jiang Manor. Oh, bukankah ini adik Jiang Hua? Angin apa yang meniupmu? Eh, kenapa ekspresimu jelek sekali? Sebenarnya masih ada seseorang yang berani memprovokasi adik laki-laki di Jiang Manor ini. Petik 2 Ketika seorang pria parubaya dengan pakaian pas melihat Jiang Hua, dia segera menyapanya dengan semua senyuman. Unggawa ini disebut Qin Guan, pembangkit tenaga listrik dewa sejati Cakrawala pertama. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Dia masih sangat sopan terhadap Jiang Hua. Mereka semua, pengikut bermarga asing ini, alokasi sumber daya semua harus melalui tangan Jiang Hua. Otoritas Jiang Hua dalam keluarga Jiang luar biasa. Menjalin hubungan baik dengannya secara alami tidak memiliki sisi negatif. Ekspresi Jiang Hua sangat jelek saat dia berkata, Kakak Qin Guan, saudara laki-laki ini diancam oleh seseorang hari ini. Saya harap kakak dapat membantu saya melampiaskan rasa frustrasi ini. Petik 2 Qin Guan berkata dengan heran, sebenarnya ada seseorang yang berani mengancam adik. Apakah dia lelah hidup? Beritahu aku tentang itu. Qin Guan juga bukan orang bodoh, ikut campur dalam segala hal. Jika itu adalah dewa sejati atau keberadaan yang tidak mampu dia provokasi, dia secara alami tidak berani menghadapinya. Bahkan jika kesemek, dia harus memilih yang lembut untuk diremas. Mendengar kata-kata Jiang Hua, wajahnya jatuh. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, dasar anak nakal yang sombong. Dia dulu sombong di kota kekaisaran, kan? Tempat ini adalah ibu kota kekaisaran yang hebat, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati tidak berani menjadi kurang ajar. Berandal ini benar-benar lelah hidup, Adik laki-laki, katamu, apa yang harus dilakukan tentang dia? Petik 2. Mendengar bahwa itu adalah beberapa alam dewa surgawi, Qin Guan segera terbangun. Kesemek ini, dia akan meremasnya. Sedikit kekejaman melintas di mata Jiang Hua dan dia berkata, Huh. Bocah ini yang tidak peduli dengan luasnya langit dan bumi, lupakan jika dia menghinaku, tapi dia mengangkat hidungnya ke Jiang Manor. Dia pantas mati. Saudara Qin Guan, saya akan selalu mengetahui keberadaannya selama beberapa hari ini. Anda membantu saya mengakhiri dia. Petik 2. Qin Guan menepuk dadanya dan berkata, Tenang, serahkan padaku. Ketika Jiang Hua melihat bahwa dia setuju, dia tersenyum dan berkata, Saudara Qin Guan yakinlah, setelah masalah ini selesai, Jiang Hua pasti akan menunjukkan terima kasih yang besar. Berpisah dengan nada masam, Xiao Feng memiliki ekspresi menyesal dan bersalah di wajahnya. Ye Yuan, maaf, hutang terima kasih guru terhadap Xiao ini mirip dengan gunung, aku benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain menjelekkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan belum punya waktu untuk berterima kasih, apa yang kamu minta maaf. Semua pengurus ini memiliki mata yang tumbuh di atas kepala mereka. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik dewas sejati datang, mereka mungkin akan marah padanya juga. Mengapa repot-repot dengan orang seperti dia? Petik 2. Tapi, tanpa koneksi penatua Jiang Yuan, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Xiao Feng berkata dengan canggung. Surga tidak menutup semua jalan, akan selalu ada jalan, kata Ye Yuan. Yang mulia, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Tianping bertanya. Ye Yuan berkata, karena jalan di sini diblokir, ayo kita beli obat roh dulu. Ketika kekuatan tonger pulih ke alam dewa sejati, keamanan kita juga akan lebih terjamin. Petik 2. Di ibu kota kekaisaran yang besar ini, di mana dewa sejati berjalan di mana-mana, kekuatan Ye Yuan saat ini masih sedikit lemah. Dengan pembangkit tenaga listrik dewa sejati di sisinya, secara alami akan jauh lebih aman. Ye Yuan juga bersiap melawan Jiang Hua, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menebaknya dengan benar, Jiang Hua tidak berencana untuk melepaskan mereka. Parti tersebut meninggalkan Jiang Manor dan langsung menuju ke 100 Herb Gathering. The 100 Herb Gathering adalah pasar perdagangan obat-obatan roh berskala besar, meliputi area yang sangat luas. Itu didirikan oleh Myriad Treasure Tower. Tetapi mereka yang menjual obat-obatan roh di sini jauh dari hanya menara harta karun segudang saja. Tempat ini mengumpulkan lebih dari selusin kekuatan besar, bisnis besar, dan bahkan banyak pialang ritel yang saling membantu untuk menutupi kekurangan yang lain, membentuk pasar obat roh yang sangat besar. Kapasitas produksi harian sangat mencengangkan. Tentu saja, menara harta karun Myriad juga mendapatkan muatan kapal di daerah ini. Obat-obatan roh yang dibutuhkan Tongers Cleansing Rain Dream Reverting Pill terlalu langka. Mereka hanya bisa dikumpulkan di tempat seperti pertemuan seratus ramuan. Bahkan jika tempat ini tidak dapat mengumpulkan mereka, maka hanya ada keberuntungan super di masa depan, atau menunggu dia memulihkan kekuatannya setelah seribu tahun. Seorang pelayan wanita cantik bertanya pada Ye Yuan dengan senyum cerah, Tuan, bolehkah saya bertanya obat roh apa yang Anda butuhkan? Pertemuan seratus ramuan memiliki area penyelidikan, seniman bela diri dapat mencari obat-obatan roh yang mereka butuhkan di sini. Pertemuan seratus ramuan memiliki rangkaian obat-obatan roh yang mempesona, semua tingkat obat-obatan roh, dengan variasi yang sangat banyak, dan dalam jumlah yang sangat besar. Jika seniman bela diri pergi untuk menemukannya satu per satu, siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus mereka buang? Untuk ini, 100 Herb Gathering membangun formasi arai skala besar dan mengkategorikan semua obat roh ke dalam kelas yang berbeda ke dalam formasi arai. Saat masuk gudang, saat dijual, ada catatan yang jelas. Dengan cara ini, mudah diatur dan juga nyaman bagi seniman bela diri untuk memeriksanya. Ye Yuan berkata, Bantu aku memeriksa abu kayu besi, rumput laut black hair, earth killin. Ye Yuan mendaftarkan banyak obat roh sekaligus. Jari-jari mungil petugas cantik itu bergerak sedikit, memasukkan satu mantra demi satu ke dalam formasi susunan di depannya. Segera, hasilnya keluar. Pak, Myriad Racer Tower dan Myriad Realms Chamber of Commerce sama-sama memiliki Ironwood Ash. Asosiasi pedagang di Earth Chase memiliki dua bagian dari Black Heart Seawet. Petugas cantik itu berbicara dengan percaya diri dan tenang, melaporkan hasil penyelidikan. Ye Yuan mengerutkan kening saat mendengarnya dan berkata, Bagaimana dengan bumi killin? Petugas cantik itu menjawab sambil tersenyum, Saat ini stoknya masih ada, tapi mungkin sudah habis sekarang. Sebelum tuan datang, Guru Chen Chang baru saja menanyakan tentang Earth Killin ini dan sudah membahasnya sekarang. Saat ini, dalam pertemuan seratus ramuan, hanya ada satu bagian dari Earth Killin. Petik 2 Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Karena belum dijual, maka saya masih bisa pergi dan bertanya, kan? Katakan padaku kiosnya, ini seharusnya tidak melanggar aturan, kan? Petik 2 Petugas itu tersenyum dan berkata, Ini tentu saja tidak melanggar, pak bisa lihat. Tapi, tuan Chen Chang adalah dewa alkimia bintang enam yang terkenal di kota, anda. Petik 2 Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Katakan padaku. Petugas itu tidak berdaya dan hanya bisa memberitahu Ye Yuan kios itu. Earth Killin ini adalah sejenis obat roh. Itu mendapatkan namanya karena terlihat sangat mirip dengan binatang dewa legendaris, Killin. Itu sangat jarang terlihat. Pertemuan seratus ramuan yang begitu besar hanya memiliki satu porsi ini, Kelangkaannya bisa dilihat. Tapi Earth Killin ini adalah bahan inti untuk menyempurnakan pil pemulihan mimpi hujan pembersih. Begitu dia membiarkannya lewat saat ini, Tidak tahu kapan dia bisa menemukannya lagi. Ye Yuan secara alami tidak akan mau menyerah. Menurut instruksi petugas itu, Ye Yuan segera menemukan kios itu. Tetapi dia melihat bahwa seorang lelaki tua saat ini memerah ke telinga, Tampak sangat marah. Earth Killin itu saat ini diam-diam ditempatkan dalam wadah giyok. Orang tua ini kemungkinan besar adalah Tuan Chen Chang yang dibicarakan oleh petugas itu. Melihat bumi kilin tidak dijual, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Sepertinya kedua orang ini tidak mencapai kesepakatan dalam transaksi di bumi kilin. Kamu orang ini, bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Pil pemulihan jantung giyok indah saya sudah mencapai puncak tingkat surga, Sangat dekat dengan tingkat dewa. Saya sudah mengatakan saya akan menggunakan hal-hal lain untuk memberi kompensasi kepada Anda, Mengapa Anda tidak bersedia mengalah? Chen Chang berkata dengan marah kepada pemilik kios. Bab 1918, Berebut dengan master untuk pengobatan roh. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya yang mengenakan topi dari kain flanel, Tampak agak usang. Melihat master Chen Chang lepas kendali, Dia berkata dengan tatapan acuh-ta'acuh, Saya sudah berkata, Erkilin ini hanya dapat ditukar dengan pil pemulihan jantung giyok tingkat dewa. Lebih rendah dari tingkat dewa, Tidak bertukar sama sekali. Petik 2. Chen Chang merasa jengkel. Menunjuk ke hidung pria parubaya dengan topi kempah, Dia berkata, Kamu pergi keluar dan tanyakan, Ibu kota kerajaan besar emas berkilau ini, Selain aku, Chen Chang, Siapa lagi yang bisa memurnikan giyok indah kelas surga pil pemulihan jantung? Kecuali jika Lord Flutterfeder secara pribadi mengambil tindakan, Jika tidak, Bahkan jika Anda menunggu 10.000 tahun, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan tingkat dewa juga. Petik 2. Pil pemulihan jantung giyok yang indah adalah pil dewa tingkat 9 tingkat kesulitan 5. Itu bisa dikatakan sebagai obat suci penyembuhan peringkat 5. Kesulitan pemurnian sama sekali tidak kalah dengan sun mun azure sky pil. Bahkan untuk Chen Chang, Master Alkimia semacam ini yang dikenal jauh dan luas, Ingin memperbaiki tingkat dewa juga harus bergantung pada keberuntungan. Puncak tingkat surga dan tingkat dewa hanya dipisahkan oleh garis tipis, Tetapi garis tipis ini sekeras naik ke surga. Itulah perbedaan antara mengetahui dan tidak mengetahui. Dengan kekuatan Chen Chang, jika dia terus memurnikan, Akan selalu ada harapan untuk memurnikan tingkat dewa. Hanya saja begini, terlepas dari ada atau tidaknya banyak obat-obatan spirit, Harganya juga terlalu tinggi. Pria parubaya bertopi flanel berkata dengan dingin, Kalau begitu aku akan menunggu sampai kelas dewa muncul. Chen Chang tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, Penampilan marah karena kekecewaan muncul di wajahnya. Kamu, kenapa kamu begitu keras kepala? Pria parubaya dengan topi merasa melihat bahwa Chen Chang cemas, Ekspresi wajahnya sedikit meredah dan dia berkata dengan tangan menangkup, Tuan Chen Chang, saya tahu bahwa kekuatan alkimia dao anda sangat hebat, Tetapi cedera saudara saya harus menggunakan pil pemulihan hati giyok indah tingkat dewa. Erdkilin ini, saya benar-benar tidak bisa menjual kepada anda. Mohon maafkan saya. Saat Chen Chang mendengarnya, wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi tertekan. Orang bisa mengatakan bahwa dia jelas sangat mendambakan Erdkilin ini. Jika saya dapat mengeluarkan pil pemulihan jantung giyok tingkat dewa, Dapatkah Erdkilin ini ditukar dengan saya? Kedua orang itu saat ini berada di jalan buntu ketika sebuah suara terdengar dari samping. Kedua orang itu menoleh tapi melihat seorang pria muda berjubah putih berjalan ke sisi ini. Pria muda ini secara alami adalah Ye Yuan. Ketika Chen Chang melihat situasinya, dia menjentikan lengan bajunya dengan anggun dan berkata dengan cemberut, Dari mana datangnya setan kecil ini, jangan menimbulkan masalah di sini. Ketika pria parubaya dengan topi merasa mendengar ini, matanya awalnya berbinar. Tapi melihat wajah muda Ye Yuan, dia langsung kehilangan minat. Anak muda, jangan datang dan mengejekku, aku tidak tahan dijadikan sasaran hiburan. Kembali ke tempat asalmu, petik dua. Meskipun kekuatan Ye Yuan cukup bagus, itu tidak bisa memasuki pandangan mereka sama sekali. Di ibu kota kerajaan besar emas berkilau ini, seniman bela diri Dewa Langit Cakrawala ke-7 dapat digambarkan menggunakan sebanyak rambut lembu, mengapa mereka harus memperhatikan. Jangankan Chen Chang, pembangkit tenaga listrik tingkat atas alam dewa sejati tahap akhir, Dewa Alkimia bintang 6 tingkat tinggi. Pria parubaya dengan topi merasa ini juga memiliki kultivasi Dewa Sejati Cakrawala pertama. Ye Yuan tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya waktu untuk mengolok-olok Anda. Erdkilin ini sangat penting bagi saya. Jika Anda membutuhkan pil pemulihan jantung giyok yang indah, saya dapat menyempurnakannya untuk Anda sekarang. Mari serahkan uang di satu tangan, dan barang di tangan lainnya. Petik dua. Kata-kata Ye Yuan segera menarik perhatian beberapa orang. Dari mana anak ini berasal, untuk benar-benar berani merebut obat-obatan roh dari Tuan Chen Chang. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan memperbaiki pil pemulihan jantung giyok tingkat dewa di tempat. Trompet ini ditiup dengan sangat keras. Petik dua. Heh, benar-benar membual. Bahkan Tuan Chen Chang harus mengambil kesempatan saat menyempurnakan pil pemulihan jantung giyok yang indah. Mungkinkah dia, Dewa Alkimia Bintang 5 yang sangat kecil, bisa memurnikannya. Petik dua. Reputasi Chen Chang jelas sangat gemilang. Cukup banyak ahli yang hadir sangat mengenalnya. Alam Dewa Surgawi yang muncul dari Dewa Yang Tahu di mana mengatakan bahwa dia akan memperbaiki pil pemulihan jantung giyok tingkat dewa. Tontonan semacam ini benar-benar agak lucu. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah Chen Chang menunduk dan dia berkata, Anak muda, apakah kamu tahu siapa orang tua ini? Untuk benar-benar berani merebut sesuatu dari lelaki tua ini. Petik dua. Ye Yuan memandang Chen Chang dan berkata sambil tersenyum, Saya secara alami tahu, Anda adalah Tuan Chen Chang. Tapi pil pemulihan jantung giyok yang indah ini, bukankah Anda tidak dapat memperbaikinya? Karena Anda tidak dapat memperbaikinya, Anda tidak bisa membiarkan earth kilin ini terbuang percuma di sini, bukan? Tuan Chen Chang, Anda menikmati prestise yang tinggi dan perintah penghormatan universal, Jika Anda dapat mengambil pil pemulihan jantung giyok tingkat dewa, Anak ini secara alami tidak akan bertarung dengan Anda. Petik dua. Ketika Chen Chang mendengar itu, wajahnya tidak bisa membantu menjadi hitam. Bagaimana bisa pil pemulihan jantung giyok tingkat surgawi begitu mudah untuk disempurnakan? Jika dia bisa mengeluarkannya, mengapa dia masih perlu membicarakan sampah di sini? Huh, Pang, kamu juga harus bersiap-siap saat menyombongkan diri, oke? Bukan karena lelaki tua ini membual, tetapi di ibu kota kerajaan besar emas berkilau ini, selain dari Lord Flutterfeder, tidak ada yang memiliki keyakinan mutlak untuk dapat menyempurnakan pil pemulihan jantung giyok yang indah tingkat surgawi. Adapun beberapa orang lainnya, kekuatan mereka hampir setara dengan lelaki tua ini, satu garis rambut dari orang tua ini. Mereka secara alami harus bergantung pada keberuntungan juga. Anda mengatakan bahwa Anda dapat memperbaikinya. Siapa yang akan percaya? Chen Chang berkata dengan tatapan menghina. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua diam-diam mengangguk, dan mereka mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya di dalam hati mereka. Guru Chen Chang secara alami tidak membual, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Tidak ada yang akan merasa ada sesuatu yang tidak pantas. Tapi kata-kata yang dikatakan Ye Yuan, itu membual. Untuk beberapa waktu, suara mengejek terdengar di sekitar, mengejek Ye Yuan satu demi satu. Ye Yuan memandang pria parubaya dengan topi dan berkata sambil tersenyum, Senior, tolong tunggu sebentar untuk berkemas, dan tunggu di sini sebentar. Kamu ini akan segera kembali, oke? Petik 2 Pria parubaya dengan topi merasa memandang Ye Yuan dengan tatapan curiga dan berkata dengan dingin, Jika Anda benar-benar dapat membawa pil pemulihan jantung Giyok tingkat dewa, Erdkilin ini secara alami adalah milik Anda. Seperti yang dia katakan, pria parubaya dengan topi flanel sebenarnya tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia secara alami menyadari reputasi Chen Chang dan tidak mau terlalu tersinggung, oleh karena itu, itulah mengapa dia mengucapkan kata-kata itu. Untuk mengatakan bahwa Ye Yuan bahkan lebih tangguh dari Chen Chang, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Ye Yuan menganggup dan segera berbalik dan pergi. Chen Chang mendengus dingin dan secara alami tidak memikirkannya. Lupakan bahwa itu hanya Dewa Alkimia Bintang 5, bahkan jika Dewa Alkimia Bintang 6 datang, dia juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk merasa bahwa pihak lain akan lebih rendah darinya. Bocah Celestial Deity Realm yang usia kerangka tidak melebihi seribu tahun bisa memperbaiki ekskuisite jadi heart recovery pil tingkat divine. Dongeng Fantasi Setelah Ye Yuan pergi, dia pergi untuk menanyakan tentang obat-obatan roh yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan jantung giyok yang indah. Mengabaikan hal lain, tindakannya masih menyedot perhatian banyak orang. Beberapa orang tidak percaya pada bidah seperti itu dan benar-benar mengikuti Ye Yuan untuk bergerak dalam pertemuan seratus ramuan. Meskipun pil pemulihan jantung giyok yang indah adalah pil obat tingkat 9, dibandingkan dengan pil pemulihan mimpi hujan, pil obat yang dibutuhkan jauh lebih umum. Berbagai faksi utama semuanya memiliki beberapa saham, Ye Yuan mengumpulkan mereka dengan sangat cepat. Tentu saja, ini juga menghabiskan cukup banyak batu esensi surgawi miliknya. Tapi saat ini Ye Yuan sudah mendapatkan warisan Purple Extreme Hall dan juga duduk di 10 kota Southridge. Bahkan jika dia mengurangi sedikit pajak, dia juga seorang noveo rice yang luar biasa. Membeli obat-obatan roh ini secara alami tidaklah sulit. Dalam pertemuan seratus ramuan ini, cukup banyak orang yang bertukar pil obat. Ruang penyulingan pil dilengkapi secara alami. Ye Yuan mengumpulkan obat-obatan roh dan menyewa ruang penyulingan pil dan mulai memurnikan pil tersebut. Di luar ruang pemurnian pil, sekelompok orang mengepung di sana, berteriak-teriak untuk berbicara. Anak laki-laki ini benar-benar pergi ke pabrik obat. Obat roh yang dia beli ini, dia mungkin menghabiskan tidak kurang dari 1 juta batu esensi dewa kelas menengah, kan? Petik 2 Aduh, Masya Dewa, jangan lihat bagaimana anak nakal ini masih muda, dia benar-benar orang kaya. Petik 2 Heh, anggap saja dia. Hanya orang seperti dia yang juga ingin memperbaiki pil pemulihan jantung giyok yang indah tingkat dewa. Petik 2 Bab 1919, Dimana Keluarga Anda Orang Dewasa Keluar, Anak laki-laki ini keluar. Petik 2 Sudah berapa lama, dia sudah selesai memperbaiki. Sempurnakan pantatku. Ini tentu saja gagal. Hanya dalam waktu sesingkat ini dapatkah memperbaiki pil obat tingkat 9. Petik 2 Saat yeyuan keluar, itu segera menyebabkan keributan. Dia keluar terlalu cepat, hanya menggunakan kurang dari 4 jam. Secara logika, semakin tinggi tingkat kesulitan pil obat, semakin merepotkan untuk disempurnakan. Pil pemulihan jantung giyok yang indah jenis pil obat ini, waktu yang dihabiskan secara alami akan lebih lama. Bahkan untuk seorang master seperti Chen Chang, menghabiskan 8 hingga 10 jam, 12 hingga 14 jam adalah kejadian normal. Yeyuan memasuki ruang pemurnian pil selama kurang dari 4 jam dari awal sampai akhir, apa yang bisa dia perbaiki? Apakah dia benar-benar mengambil pil obat tingkat 9 untuk menjadi kubis di jalanan, bagaimanapun halusnya? Terhadap orang-orang usil ini, Yeyuan secara alami tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia membagi kerumunan saat dia berjalan ke arah kios pria parubaya bertopi kain itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan wajah tercengang. Anak ini benar-benar pergi. Meminta masalah. MN, anak ini bisa kembali begitu cepat. Sekelompok besar orang yang berdatangan secara alami menarik perhatian Chen Chang dan pria parubaya bertopi felt. Setelah Yeyuan pergi, dia memburu pria parubaya dengan topi dan mengoceh untuk waktu yang lama. Tetapi pria parubaya dengan topi merasa tidak berkomitmen sampai kesuksesan pasti dan bersikeras melihat pil pemulihan jantung Giyok Tingkat Dewa sebelum dia bersedia melepaskannya. Melihat Yeyuan datang, Chen Chang berkata dengan tergesa-gesa, bocah busuk, kamu benar-benar berani datang. Jangan beritahu saya bahwa Anda sudah menyempurnakan pil pemulihan jantung Giyok Tingkat Dewa dalam waktu singkat. Ketika pria parubaya dengan topi merasa memandang Yeyuan, matanya menunjukkan ekspresi tidak sabar tetapi tidak berbicara. Itu tentu saja, kalau tidak, apakah aku, seorang junior, benar-benar berani mengejek kalian berdua? Yeyuan tersenyum dan berkata. Saat dia berkata, Yeyuan mengeluarkan botol kecil dengan segel dan melemparkannya ke pria parubaya dengan topi felt. Pria parubaya dengan topi merasa menerimanya dan melihat, ekspresinya segera berubah. Bukan hanya dia, ekspresi wajah Chen Chang juga menjadi serius. Melalui botol kecil, orang dapat melihat bahwa warna dari pil obat sangat cantik, memberikan perasaan yang menyegarkan. Tak perlu dikatakan, kualitas pil obat ini pasti sangat tinggi. Pria parubaya dengan topi merasa menenggelamkan gumpalan perasaan surgawi ke dalam botol kecil, ekspresi wajahnya menjadi semakin terkejut. Setelah itu, itu adalah ekspresi kegembiraan yang liar. Melihat warnanya adalah satu hal, apakah itu benar-benar pil obat tingkat dewa yang masih perlu diuji? Semua orang menatap pria parubaya dengan topi flanel, ekspresinya menginfeksi orang-orang di sekitarnya, membuat wajah semua orang juga menjadi terkejut. Mungkinkah di dalam botol kecil ini benar-benar ada pil pemulihan jantung giyok tingkat dewa? Ye Yuan memandang pria parubaya dengan topi felt dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan memurnikan roh besar pil pemulihan hati giyok indah sangat mudah, apalagi berbicara tentang pil dewa roh ungu. Tiba-tiba, pria parubaya bertopi kain dengan ringan mendorong kotak giyok yang berisi earth kilin, mendorongnya ke depan Ye Yuan, dan berkata, earth kilin ini adalah milikmu. Kualitas pil obat bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Jika Anda membutuhkan kompensasi lain, silakan buka mulut. Petik 2. Satu kalimat mengejutkan semua orang. I ini benar-benar pil pemulihan jantung giyok yang indah tingkat dewa. Penglihatanku pasti gagal. Mungkinkah kekuatan alkimia dauboca ini lebih kuat dari Guru Chen Chang? Petik 2. Guru Chen Chang mendorong selama setengah hari di sini dan pria parubaya bertopi flanel ini menolak untuk melepaskan diri. Sekarang, dia benar-benar memberikan earth kilin kepada pemuda ini begitu saja. Dampak dari adegan ini bagi semua orang terlalu kuat. Di ibu kota kekaisaran yang besar, pil obat tingkat dewa tidak jarang. Tapi pil obat tingkat 9 tingkat dewa, itu jarang terlihat. Kesulitan pil obat level 9, dapat dikatakan bahwa masing-masing sama sulitnya dengan naik ke surga. Tingkat surga mudah ditemukan, tingkat dewa sulit ditemukan. Tapi sekarang, Ye Yuan mengeluarkan pil obat tingkat 9 tingkat dewa, bagaimana mereka tidak bisa terkejut. Ditambah lagi, ada Chen Chang, master pembanding ini di samping, keterkejutan ini menjadi lebih intens. Ye Yuan mengulurkan tangannya untuk mengambil earth kilin, tapi dia mendengar Chen Chang berteriak dengan keras, tunggu. Pria parubaya dengan topi flanel mengerutkan kening dan berkata, Tuan, sekarang setelah transaksi selesai, mungkinkah Tuan ingin membatalkan kesepakatan? Dalam pertemuan 100 jamu, transaksi barang diberikan oleh satu dan diterima oleh yang lain. Merusak kesepakatan di sini adalah kejahatan yang sangat serius. Bahkan untuk eksistensi seperti Chen Chang, dia juga tidak tahan. Chen Chang tidak menjawab, mengulurkan tangannya ke arah pria parubaya bertopi, dia berkata, biarkan aku melihat pil obatnya. Pria parubaya dengan topi merasa ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia masih melewati botol kecil itu. Dia tidak khawatir Chen Chang menghancurkan pil obat, karena dia tidak tahan konsekuensinya. Chen Chang menerima botol kecil itu dan juga menenggelamkan segumpal perasaan surgawi di dalamnya. Segera, ekspresi wajahnya menjadi rumit dan heran, seperti pria parubaya dengan topi felt sebelumnya. Berat, di mana keluarga Anda dewasa? Chen Chang bertanya pada Ye Yuan dengan tatapan serius. Dewasa, Ye Yuan tercengang saat mendengar itu. Berhentilah berpura-pura tidak tahu. Melihat usia tulang Anda, Anda sama sekali tidak akan melebihi usia 2000 tahun. Jika Anda dapat menyempurnakan pil pemulihan jantung giyok yang sangat indah yang mendekati tingkat dewa roh yang sangat besar pada usia Anda yang masih kecil, bukankah bertahun-tahun orang tua ini akan sia-sia? Kata Chen Chang. Mendengar ini, orang-orang di sekitar semuanya mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Ya, anak laki-laki ini pasti berasal dari keluarga alkimia yang hebat. Pasti ada dewa alkimia tingkat tinggi yang sangat tangguh di belakangnya. Kekuatan dewa alkimia tingkat tinggi itu setidaknya sama sekali tidak kalah dengan Tuan Chen Chang. Dia mungkin lebih kuat darinya. Jika tidak, Tuan Chen Chang juga tidak akan menganggapnya begitu serius. Adapun Ye Yuan menghabiskan 2 hingga 4 jam untuk memperbaiki pil lebih awal, itu hanya untuk menarik wall ke mata orang. Mendengar kata-kata Chen Chang, wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi yang aneh. Mungkinkah penampilannya terlalu mencengangkan? Chen Chang ini sebenarnya tidak percaya bahwa pil obat itu dimurnikan olehnya. Jika dia memurnikan pil dewa roh yang sangat besar, akankah Chen Chang berspekulasi bahwa pembangkit tenaga listrik di belakangnya adalah leluhur pengobatan Tuan? Pil obat ini dimurnikan oleh saya, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Chen Chang memandang Ye Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak muda, ingin menjadi terkenal adalah hal yang baik, tapi kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Dengan caramu sekarang, bahkan jika kamu benar-benar menjadi terkenal di bawah langit, jika orang lain benar-benar datang mencarimu untuk meminta pil, apa yang akan kamu lakukan? Latar belakangmu tidak buruk, jangan menyakiti dirimu sendiri. Petik 2 Jelas, Chen Chang sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Yuan. Ye Yuan keluar dan berjalan satu putaran, dan hanya menghabiskan kurang dari empat jam dan kemudian mengeluarkan pil dewa roh ungu. Dalam pandangan Chen Chang, ini hanyalah Ye Yuan yang mengekspos dirinya sendiri tanpa disadari dengan mencoba menutupi semuanya, berharap orang lain akan percaya bahwa pil obat ini dimurnikan olehnya. Pada kenyataannya, dalam pikirannya, Ye Yuan hanya kebetulan memiliki pil pemulihan jantung diok yang indah tingkat dewa padanya. Jika dia berasal dari keluarga alkimia yang kuat, membawa beberapa obat suci penyembuh padanya semuanya terlalu normal. Hanya saja, kesombongan, semacam ini membuat Chen Chang sangat menghina. Di sampingnya, Bai Chen dan Ning Tianping dengan serius tidak bisa mendengarkan lagi dan baru saja akan membantah dengan beberapa kata tetapi dihentikan oleh Ye Yuan dengan isyarat tangan. Guru Chen Chang memberi ceramah dengan baik, junior ini telah mempelajari pelajaran saya. Namun, orang dewasa keluarga ku tidak mengikuti di sisiku. Saya takut saya harus mengecewakan guru, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ye Yuan mengerti dalam hatinya bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, lelaki tua ini mungkin tidak akan mempercayainya, jadi dia hanya bisa mengikuti kata-katanya. Bab 1920, Pil Obat Tersembunyi Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah Chen Chang menunjukkan sedikit rasa kasihan. Seorang alkemis yang mampu memurnikan Pil Pemulihan Hati Giyok Indah berkualitas tinggi benar-benar sosok yang sangat tangguh. Mencapai wilayahnya, bisa bertukar petunjuk dengan karakter seperti itu jauh lebih penting daripada Ert Kilin. Chen Chang memandang Ye Yuan dan berkata sambil mengangguk, Nak, mengikuti sosok yang begitu tangguh, kamu harus berkultivasi dengan baik. Mampu mempelajari 10% sampai 20% dari kemampuannya sudah cukup bagi Anda untuk mendapatkan manfaat seumur hidup. Petik 2 Sikap Ye Yuan dalam mengakui kesalahannya membuat kesannya terhadap Ye Yuan menjadi sedikit lebih baik. Sebuah kesalahan yang diakui telah diperbaiki setengahnya. Hanya saja dia tidak menyadari betapa anehnya ekspresi Bai Chen dan Ning Tianping di belakang Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum saat mendengar ini dan berkata, Ya, Junior pasti akan bekerja dua kali lipat mulai hari ini dan seterusnya. Lalu, bisakah Junior ini menyingkirkan Ert Kilin ini? Petik 2 Sudut mulut Chen Chang bergerak-gerak sedikit. Melambaikan tangannya, dia meminta Ye Yuan untuk menyimpannya. Ert Kilin ini terlalu berharga. Itu tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Jika tidak mendapatkannya kali ini, maka tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Ye Yuan secara alami juga tidak akan sopan, dengan ringan menjentikkan lengan bajunya, dia menyingkirkan Ert Kilin. Nak, aku penasaran siapa nama orang dewasa keluargamu. Dari mana kamu berasal? Chen Chang jelas belum menyerah, ingin menanyakan tentang latar belakang Ye Yuan. Hanya saja bagaimana Ye Yuan bisa pergi dan membuat latar belakang. Jadi dia hanya menepisnya dengan mengatakan, Guru, keluarga saya berulang kali mendesak agar saya tidak mengungkapkan latar belakang saya saat bepergian keluar. Kalau tidak, saya akan dilayani dengan hukuman keluarga. Aku sangat menyesal. Ketika Chen Chang mendengar itu, dia hanya bisa menghela nafas dengan tampilan tak berdaya, berbalik, dan pergi. Pria parubaya dengan topi merasa menyimpan pil obat dan berkata kepada Ye Yuan, Adik kecil, meskipun parubaya ini tidak secara pribadi disempurnakan oleh Anda, ini sangat membantu saya. Nilai pil obat Anda sudah jauh melampaui Ert Kilin. Apapun kondisi yang perlu ditambahkan, silakan angkat bicara. Petik 2 Awalnya, nilai tingkat kesulitan peringkat 9 pil Dewa 5 secara alami jauh melebihi peringkat 5 obat roh. Hanya saja Ert Kilin terlalu langka. Begitulah cara pria parubaya dengan topi merasa bisa menaikkan harga di tempat, menggunakannya untuk menukar pil pemulihan jantung Giyok Tingkat Dewa. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati, jika benar-benar membuatnya membeli pil pemulihan jantung Giyok Tingkat Dewa, bahkan jika dia menghancurkan panci dan wajan besinya untuk dijual sebagai besi tua, dia juga tidak mampu membelinya. Pil pemulihan jantung Giyok Tingkat Dewa, bahkan Chen Chang tidak dapat memperbaikinya, bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, tidak perlu, hanya pil obat. Itu tidak dihitung. Anggap saja sebagai berteman. Petik 2 Pria parubaya dengan topi merasa sedikit terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat murah hati. Tapi memikirkannya, dia juga merasa nyaman. Dengan latar belakang Ye Yuan, dia mungkin sama sekali tidak peduli dengan sedikit kompensasi itu, bukan? Adik kecil, aku akan berteman denganmu. Kali ini, anggap saja aku berhutang budi padamu. Jika Anda membutuhkan bantuan dari saya, Huo Zen, silakan buka mulut Anda. Pria parubaya bertopi kain menangkupkan tinjunya, berbalik, dan pergi. Di dalam ruang penyulingan pil 100 ramuan, Bai Chen dan Ning Tianping tampak enggan di wajah mereka. Tonger memeluk treasure pig, sedikit ketidakpuasan melintas di matanya. Menurutku tua itu jelas mencari jalan keluar, sungguh tidak masuk akal. Kata Bai Chen. Orang tua itu tidak bisa memurnikan pil obatnya sendiri, namun, dia masih mengukur menggunakan tolok ukur seorang lelaki kecil, tidak percaya bahwa pil obat itu disempurnakan olehmu, sungguh lelucon. Bodoh, kata Ning Tianping. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak berlomba, itu berlomba. Kekuatan Anda sendiri hanya milik Anda sendiri, tidak perlu pengakuan orang lain. Saat itu ketika mereka menyaksikan kekuatan Anda, mengapa perlu memberikan penjelasan? Petik 2. Murid Ning Tianping dan Bai Chen mengerut, merenungkan kata-kata Ye Yuan. Bahkan Tonger juga memandang Ye Yuan dengan heran. Dia telah hidup untuk waktu yang lama dan berpikir bahwa dia telah lama melihat melalui kekosongan dunia material tetapi menemukan bahwa dia sebenarnya lebih rendah dari seorang anak. Keadaan pikiran Ye Yuan sudah lama melampaui keduniawian. juga tidak mengherankan bahwa dia bisa mendapatkan prestasinya saat ini. Ye Yuan melihat ke arah Tonger dan berkata, itu juga karena kamu beruntung, dan juga dianggap bahwa keberuntunganku lumayan. Secara keseluruhan, obat-obatan roh sudah dikumpulkan. Pil obat ini dapat mulai disempurnakan. Petik 2. Tonger berkata, tidak peduli apakah berhasil atau tidak, aku berhutang budi padamu. Untuk pembangkit tenaga listrik Empyrean, menjadi seperti Tonger jelas tidak berdamai dengannya. Perasaan tidak berdaya ini, tidak ada yang akan menyukainya. Bahkan jika mereka mengumpulkan obat-obatan roh, Tonger juga mempertahankan sikap konservatif terhadap apakah Ye Yuan bisa berhasil atau tidak dalam penyempurnaan pil. Itu secara alami bukan karena Tonger tidak percaya pada kekuatan Ye Yuan. Pil pemulihan mimpi hujan pembersihan memang bukan pil obat biasa, kesulitan pemurnian luar biasa. Bahkan di antara pil obat tingkat 9, itu juga sangat sulit untuk disempurnakan. Jenis obat ini termasuk jenis yang sangat tidak jelas. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang pernah mendengarnya sebelumnya, dan tidak lebih dari segelintir orang yang tahu bagaimana cara memperbaiki. Obat roh yang digunakan dalam pil obat ini juga termasuk jenis yang sangat tidak jelas itu. Ketidakjelasan menunjukkan bahwa penggunaannya sangat terbatas. Belum pernah dengar sebelumnya, bagaimana cara memperbaikinya. Jenis pil obat yang tidak jelas ini adalah tantangan besar bagi setiap alkemis. Lupakan Yeyuan, bahkan ketika Tonger sendiri berada di puncaknya, dia sama sekali tidak bisa memperbaikinya juga. Jika bukan karena Yeyuan mencapai penyelesaian daurilem, dia juga tidak akan meminta Yeyuan untuk memperbaiki pil obat ini. Yeyuan menganggup dan berkata, kalian tunggu di ruang luar. Saya perlu mengasingkan diri selama beberapa hari untuk memahami hasil obat dari obat-obatan roh ini. Lagi pula, tidak ada kesempatan kedua. Petik 2. Ketika beberapa orang tiba di ruang luar, ekspresi Tonger tiba-tiba menjadi gugup. Tuan Tonger, tuanku mengambil tindakan, apa yang masih kamu khawatirkan? Sejak saya mulai mengikutinya, saya belum pernah melihat pil obat yang tidak bisa dia saring. Melihat ekspresi gugup Tonger, Ning Tianping merasa agak lucu saat berkata. Tonger memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang kamu tahu? Berat Ert Kilin hanya cukup untuk disaring Yeyuan sekali, tidak ada kesempatan untuk upaya kedua. Oleh karena itu, Yeyuan juga sangat bijaksana. Tonger memahami kesulitan pemurnian, dia secara alami memahaminya lebih dari yang lain. Mampu memperbaiki tingkat kesulitan sembilan pil pemulihan jantung gugup indah tidak berarti dapat memperbaiki kesulitan serupa pil pembersihan mimpi hujan. Perbaikan pil adalah bentuk lain dari kultivasi. Jika mengatakan memahami alkimia adalah kekuatan dalam, maka pemahaman farmakologi adalah kekuatan eksternal. Hanya dengan mengolah bagian dalam dan luar bersama-sama, seseorang dapat memperoleh pil obat berkualitas tinggi. Tetapi kemungkinan Ironwood Ash, Black Heart Seawet, Ert Kilin, obat-obatan roh ini muncul, terlalu rendah. Yeyuan hanya punya satu kesempatan. Sampai sejauh mana dia bisa memurnikan pil obat, itu akan ditentukan sampai sejauh mana dia bisa memahami obat-obatan roh ini. Dia mengiris sepotong yang sangat kecil dari obat roh, dan dengan hati-hati mempelajari teori pengobatan dari obat-obatan roh ini. Pendekatan ini sangat sepihak. Karena setiap porsi obat roh, fragment hukum yang dikandungnya berbeda. Yeyuan hanya bisa menyimpulkan hasil obat dari seluruh obat roh melalui bagian kecil ini. Kemudian, dia bahkan harus menyimpulkan seluruh proses pemurnian pil sesuai dengan formula pil. Proses ini sangat rumit hingga ekstrim. Bahkan dengan kekuatan jiwa Yeyuan saat ini, dia juga merasa bahwa itu terlalu berat untuk dia tanggung. Tapi dia tidak punya pilihan. Lebih dari itu akan mempengaruhi kehalusan pil obat. Selanjutnya, di antara obat-obatan roh ini, ada setengah yang Yeyuan tidak pernah lakukan sebelumnya. Setiap jenis membutuhkan dia untuk pergi dan mengalaminya dengan hati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.